Heavenly Jewel Cheng Season 46, bertaruh lawan tanpa tanding. Sekarang dia begitu dekat, Butler bisa melihat empat pasang bed surgawi di pergelangan tangan Zhou Weiking, dan hatinya dipenuhi rasa malu dan marah. Sebagai master permata surgawi panggung Zhong tingkat atas, dia benar-benar ditakuti oleh master permata surgawi panggung Zhong tingkat rendah empat permata. Gambar keterampilan surgawi bocah kecil ini mungkin palsu, bagaimana mungkin master permata surgawi empat permata memiliki keterampilan yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga dewa surgawi. Adapun gemetar serigala perangnya, dia mengaitkannya dengan aura keadaan perubahan iblis Zhou Weiking. Satu-satunya pertanyaannya sekarang adalah, mungkinkah sekte iblis surgawi bekerja dengan kekaisaran Song Tian? Bahkan jika itu masalahnya, bukankah lima tanah suci besar tidak diizinkan untuk ikut serta dalam perang? Itu melanggar aturan Great Saint Lance. Semua pikiran ini melintas di benak Butler, tetapi sebelum dia menyadarinya, Zhou Weiking sudah berada tepat di depannya, dan dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Cahaya kejam melintas di matanya, dan tongkat berduri besar di tangannya tersapu. Pada saat yang sama, dia juga merilis skill Bluetooth, menyebabkan kekuatannya yang sudah kuat meningkat secara eksplosif. Untuk Butler dipilih untuk dipandu ke Gunung Salju Surgawi, itu pasti bukan keberuntungan. Tidak hanya dia penerus suku manusia serigala, tetapi permata elementalnya juga merupakan atribut kegelapan. Meskipun kekaisaran Wanshu tidak bagus dalam hal peralatan konsolidasi, mereka memiliki keuntungan besar dalam hal penyimpanan keterampilan. Dengan keberadaan 10.000 surga binatang, setiap master bat surgawi tingkat tinggi dari kerajaan Wanshu akan dapat menyimpan beberapa keterampilan yang layak. Butler telah meremehkan Zhou Weiking, dan itulah mengapa dia hanya mengeluarkan skill pertamanya, skill Bluetooth. Keahlian Bluetooth ini telah mengikuti tingkat kultifasinya ke tahap 9 permata, dan itu mampu meningkatkan kekuatan dan niat membunuhnya secara instan. Melihat kaki Zhou Weiking turun, di mata Butler, jika Zhou Weiking tidak memiliki skill lain, dia akan langsung dihancurkan oleh gada berdurinya. Pada saat yang sama, dia sudah menyiapkan skill lainnya. Segera setelah kedua belah pihak bersentuhan, dan Zhou Weiking melepaskan kartu trufnya, dia tidak akan ragu untuk melepaskan keterampilan kegelapannya yang paling kuat untuk memberikan pukulan terkuat ke Zhou Weiking, berharap untuk segera membunuh bocah kecil ini di depannya sebelum menyerang. Kebarisan musuh untuk balas dendam. Rencana Butler memang tidak buruk, dan penilaiannya pun tidak salah. Zhou Weiking memang memiliki kartu truf. Sayangnya, kartu truf ini, bukan itu yang dia harapkan. Tanpa sadar, pusaran air merah keungguan telah muncul di atas kepala Butler, dan ketika cahaya merah keungguan menyentuh tubuhnya, itu juga saat gada berduri hendak berbenturan dengan kaki kanan Zhou Weiking. Detik berikutnya, Butler membuatnya tercengang, permata klubnya yang berduri dari permata-permata-permata surgawi. Semua permata surgawi. Permata, semua permata surgawi dari jers surgawi permata surgawi. Tidak peduli seberapa kuat Heavenly Batmaster itu, ketika dihadapkan pada situasi yang tak terbayangkan seperti itu, emosinya akan sangat terpengaruh, dan dia tidak akan bisa menghindar dari keterkejutan. Tentu saja, semua ini sesuai harapan Zhou Weiking, dan dia tidak menahan diri saat dia memukul dengan kaki kanannya. Butler memang seorang veteran yang tangguh dalam pertempuran. Bahkan saat dia tertegun, dia sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Pada titik ini, sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Tanpa sadar, dia mengangkat tangannya untuk memblokir dengan sekuat tenaga. Meskipun dia telah kehilangan semua peralatan konsolidasi dan peralatan tersimpannya, energi langitnya masih ada. Gemah energi surgawi yang kuat meledak dalam sekejap, menyebabkan lengannya memutih, membentuk salib saat dia menyerang ke arah kaki kanan Zhou Weiking. Dalam ledakan besar, tubuh Zhou Weiking bangkit kembali, sementara seluruh tubuh Butler bergoyang hebat. Dia bahkan bisa mendengar tulang di lengannya berderit. Tentu saja, dengan energi langitnya yang kuat, lengannya tidak patah oleh tendangan Zhou Weiking. Namun, kekuatan menakutkan kaki kanan iblis Zhou Weiking di bawah kondisi perubahan iblis masih menyebabkan rasa sakit yang hebat di lengannya. Lebih jauh lagi, kekuatan itu bahkan menembus ke dalam serigala pertempuran emasnya, menyebabkan anggota tubuhnya menjadi lemah dan hampir jatuh ke tanah. Dari saat Zhou Weiking menyerang ke depan, serigala pertempuran emas telah kehilangan semua kekuatannya yang biasa. Ia bahkan tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang Zhou Weiking. Bagaimanapun, itu baru saja mencapai tahap Zhong, dan aura dari Zhou Weiking bahkan mampu memengaruhi binatang surgawi yang kuat seperti Kaisar Perak, apalagi serigala pertempuran emas. Serigala pertempuran emas ini bahkan tidak bisa melepaskan 30 persen dari kecakapan bertarungnya yang biasa. Saat Butler masih sok, tidak dapat memahami mengapa consolidated equipment dan storage skill miliknya menghilang, dia tiba-tiba merasakan sensasi aneh di lengannya. Saat ini, energi surgawi yang melindungi tubuhnya telah dihancurkan oleh kaki kanan Zhou Weiking. Begitu perasaan aneh itu muncul, dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Mutiara bersinar dengan tiga warna berbeda, biru, hitam, dan abu-abu, menempel di lengannya. Ketika dia melihatnya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa Mutiara telah melelekan lubang kecil di lapisan terakhir energi langitnya yang melindungi tubuhnya, dan Mutiara itu baru saja masuk ke dalamnya. Lagi pula, Butler bukanlah Hantian Yu, dan dia belum mengalami kekuatan petir Dewa Iblis kegelapan. Secara alami, dia tidak bisa begitu saja memotong lengannya seperti itu. Ledakan dahsyat terdengar di seluruh medan perang, dan bahkan tentara kavaleri Serigala di sisi lain api dapat dengan jelas melihat tiga warna ledakan tersebut. Butler dikirim terbang dari punggung Gold Battle Wolf oleh ledakan tiba-tiba dari Dark Demon God Lightning. Namun, ledakan itu tidak membuatnya kesakitan, hanya rasa dingin yang menusuk tulang. Petir Dewa Iblis kegelapan adalah salah satu jenis petir yin yang paling kejam, dan setelah meledak, energinya akan langsung menyerang tubuh musuh. Jika itu adalah orang biasa, atau seseorang dengan tingkat kultifasi lebih rendah dari Zoe King, ledakan saja sudah cukup untuk mengubah mereka menjadi kotoran. Namun, Butler ini bagaimanapun juga adalah pembangkit tenaga sembilan permata, dan garis meridiannya telah diperkuat oleh energi langitnya di atas level ke-30, dan mereka berkali-kali lebih tangguh daripada orang biasa manapun. Dengan demikian, racun berlapis tiga dari Dark Demon God Lightning hanya bisa menyebar dan menyerang tubuhnya. Rasa dingin menggigil di punggungnya. Pada titik ini, Butler benar-benar ketakutan, dan dia tidak ragu untuk menyerang Zoe King. Energi surgawi yang kental meledak di udara, menyebabkan udara terkompresi dan meledak. Ledakan dahsyat terdengar, dan meskipun Zoe King berada lebih dari 20 meter jauhnya, dia masih bisa merasakan gelombang kejut yang kuat. Perbedaan tingkat kultifasi antara mereka berdua terlalu besar, dan bahkan jika Zoe King melepaskan telapak roh raksasa Yin Yang, dengan peralatan konsolidasi tier dewa dan peralatan konsolidasi aura pelindung dewa, dia mungkin tidak dapat menerima pukulan ini maju terus. Namun, apakah dia perlu mengambilnya secara langsung? Sebagai murid dari God Iscoundrel, dia tidak akan sebodoh itu. Sebuah cahaya perak menyala, dan di saat berikutnya, Zoe King muncul 10 yard jauhnya. Secara alami, pukulan Butler meleset. Saat dia akan menyerang lagi, perasaan dingin di tubuhnya meledak, semakin kuat, menyebabkan dia tidak berani menyerang lagi. Tentu saja, dia tidak tahu apa itu Dark Demon God Lightning, tapi dia bisa merasakan ancaman terhadap hidupnya. Dengan lolongan marah, dia memanggil serigala perang emasnya dan melompat ke atasnya. Namun, dia tidak menyerang Zoe King, malah berbalik untuk lari. Zoe King hanya memberinya satu perasaan, jahat. Itu benar, jahat, terlalu jahat. Seorang guru Bet Surgawi 4 permata sebenarnya mampu melukainya. Selain itu, kekuatannya terlalu tirani. Bahkan jika dia berada di keadaan perubahan iblis, perbedaan energi Surgawi di antara mereka berdua terlalu besar. Dalam keadaan seperti itu, Zoe King sebenarnya bisa menggunakan kekuatan dan keterampilannya untuk melukainya. Butler punya firasat buruk tentang ini. Sebelumnya, dia sudah melihat dinding api di belakangnya. Sebagai seorang komandan, prajuritnya terpisah satu sama lain, dan itu sama sekali bukan perasaan yang baik. Pada titik ini, jika pembangkit tenaga listrik lain muncul, kemungkinan besar dia akan hancur. Karena itu, Butler tidak ragu untuk berbalik dan lari. Siapa bilang Bisman tidak berotak? Ini adalah masalah hidup dan mati, apa yang dihadapi? Melihat Butler berbalik dan lari, Zoe King tidak mengejarnya. Pada titik ini, dia sedikit terengah-engah, dadanya terasa sesak dan tercekik, dan darah serta akinya bergejolak, hampir membuatnya muntah darah. Serangannya itu terlihat sederhana, tetapi itu membutuhkan kekuatan mental dan fisiknya yang sangat besar. Selain itu, perbedaan energi Surgawi di antara mereka berdua terlalu besar. Bahkan dengan keadaan perubahan iblisnya, kaki kanannya telah jatuh, dan recoilnya telah melukainya. Untungnya, tujuannya hanya untuk menggunakan Dark Demon God Lightning untuk mengelabui lawannya, dan bukan untuk benar-benar bertarung. Jika tidak, dengan Master Permata Surgawi 4 Permata melawan Master Permata Surgawi 9 Permata, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Butler tidak kalah dalam hal kekuatan, tetapi dalam hal strategi dan meremehkan lawannya. Dia adalah Master Bed Surgawi pertama yang menerima beban penuh dari petir dewa iblis kegelapan. Saat jumlah pertarungan yang sebenarnya meningkat, pengalaman Zhou Wei Qing di medan perang juga jauh lebih besar dari sebelumnya. Apalagi saat menghadapi musuh yang lebih kuat darinya, dia punya cara tersendiri. Zhou Wei Qing sangat jelas tentang di mana letak keuntungannya, dan itu adalah elemen kejutan. Banyak dari keterampilan dan keterampilannya berada di luar pengetahuan dari Guru Manik Surgawi. Misalnya, keadaan perubahan iblisnya, kaki kanan iblisnya, dan petir dewa iblis kegelapannya. Zhou Wei Qing tahu bahwa untuk pembangkit tenaga sembilan permata seperti lawannya, yang telah melalui banyak pertempuran untuk waktu yang lama, selama dia bisa mengetahui gerakannya, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Satu-satunya cara adalah memanfaatkan sepenuhnya keunggulannya, melepaskan serangan terkuatnya sejak awal, untuk memiliki peluang melukai lawannya. Namun, bahkan Zhou Wei Qing tidak menyangka bahwa saat dia melepaskan demonic cheng state dan heavenly skill image miliknya, dia telah menakuti lawannya, menyebabkan Butler salah menilai dia. Selain itu, efek segel peredam naga terlalu berlebihan, dan dia memang berhasil dalam satu pukulan, menyebabkan lawannya menderita kerugian besar. Sebenarnya, rencana Zhou Wei Qing tidak salah, tapi dia melupakan satu hal. Pembangkit tenaga heavenly king stage yang dihadapi sebelumnya, Han Tianyu, berasal dari Great Saint Lance. Bagaimana penilaian komandan resimen suku Butler tentang dia dibandingkan dengan Han Tianyu, yang telah belajar sedikit tentang dia dari Saint Little Demon. Sejak awal, Zhou Wei Qing telah menggunakan kekuatan absolutnya dan segel peredam naga dan petir dewa iblis kegelapan untuk menekannya. Selama lawannya tidak sepenuhnya siap, atau tidak memiliki pemahaman yang baik tentang dia, tidak akan mudah baginya untuk tidak tertipu. Terus terang, Butler telah menyerang ke depan dengan aura hirup pikuk, tetapi Zhou Wei Qing telah mengambil keuntungan dari dia meremehkan lawannya dan menggunakan racun untuk menaklukkannya. Bab 452 Pertarungan antara Zhou Wei Qing dan Butler telah berakhir dalam sekejap. Di mata sebagian besar penonton, yang mereka lihat hanyalah kaki kanan Zhou Wei Qing yang dipukul dengan kapak, sebelum bangkit kembali. Detik berikutnya, Butler dikirim terbang dari belakang serigala perangnya, dan pada saat dia bangun, dia segera menunggangi serigala perangnya dan melarikan diri. Detail dari apa yang terjadi tidak terlihat oleh banyak orang, tapi tanpa pertanyaan, Zhou Wei Qing telah menang. Di mata para prajurit, jenderal mereka telah mengalahkan jenderal musuh mereka dalam sekejap, dan itu adalah dorongan terbesar bagi moral mereka. Pada saat itu, anak panah terbang seperti belalang, terbang di atas dinding api, menghujani. Tubuh Lin Tianou meledak dari tanah, tepat di samping Zhou Wei Qing, ekspresi kekaguman dan keterkejutan di wajahnya. Dia telah disiapkan oleh Zhou Wei Qing. Jika Zhou Wei Qing tidak dapat mengalahkan lawannya dalam waktu singkat, maka Lin Tianou akan menjadi kartu trufnya untuk memblokir butler. Zhou Wei Qing percaya bahwa dengan mereka berdua bekerja sama, selama musuh tidak berada di panggung Raja Surgawi, mereka akan dapat menahannya untuk sementara waktu. Tentu saja, tidak perlu rencana seperti itu sekarang. Ayo mundur juga. Zhou Wei Qing mengangguk pada Lin Tianou. Lin Tianou memanggil kuda setan hantunya dan menungganginya, dan mereka berdua berlari kembali ke formasi mereka sendiri. Jika Zhou Wei Qing melepaskan Little Red Bean, mungkin dengan mereka berdua, mereka akan memiliki kesempatan untuk membunuh butler. Namun, Zhou Wei Qing tahu bahwa perannya saat ini bukanlah sebagai Master Bat Surgawi, melainkan seorang komandan. Sebagai seorang komandan, tidak apa-apa untuk menembak komandan musuh, tetapi yang lebih penting, dia harus mempertimbangkan gambaran besarnya. Pengetahuan militer Zhou Wei Qing tidak bagus, tetapi dia memiliki kemampuan untuk melihat gambaran besarnya. Ini juga mengapa Dewa Perang Fei Li, Ming Yu, sangat mementingkan dirinya. Untungnya, tidak ada seorang pun di resimen Serigala cepat yang melihat jenderal mereka kalah, jika tidak, moral prajurit kavaleri Serigala akan sangat terpukul. Dinding api menghalangi jalan, tapi tidak terlalu lebar. Penunggang Serigala sudah terbagi menjadi dua kelompok dan bergegas. Di medan perang, Pemana hanya bisa mendapatkan keuntungan di tahap awal pertempuran. Meskipun mereka telah kehilangan lebih dari seperlima prajurit kavaleri Serigala mereka, tak seorang pun di resimen Serigala cepat percaya bahwa mereka akan kalah dalam pertempuran ini. Di mata mereka, begitu mereka mendekati batalion tanpa tanding, pertempuran akan berubah menjadi pembantaian, dan semuanya akan berakhir. Sama seperti Zhou Weiking telah mengalahkan Butler, menyebabkan dia melarikan diri dan tidak berani melanjutkan pertempuran, pasukan baru lainnya telah bergabung. Kartu truh sejati dari batalion tanpa tanding akhirnya muncul. Sayap konsolidasi sangguan Fei, air terbentang di belakang punggungnya, cahaya emas gelap bersinar dalam cahaya yang menyilaukan. Di belakangnya, 300 tentara batalion tanpa tanding juga membentangkan sayap konsolidasi hitam mereka dan mengikuti dari belakang. Mereka semua memegang busur konsolidasi di tangan mereka. Tutup retret, menembak. Perintah sangguan Feier sederhana namun kuat. Ini adalah pertama kalinya angkatan udara batalion tanpa tanding muncul di medan perang. Melihat ke bawah dari atas, 300 anak panah terbang hampir bersamaan. Teriakan kesakitan terdengar saat 300 tentara kavaleri serigala jatuh dari serigala perang mereka. 300 prajurit angkatan udara dari batalion tanpa tanding ini adalah elit sejati dari seluruh batalion tanpa tanding. Tingkat kultivasi mereka setidaknya tiga permata, dan mereka semua adalah master permata fisik. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki sayap konsolidasi dan busur konsolidasi, tiga potong peralatan konsolidasi. Mampu mencapai tingkat kultivasi tiga permata berarti bahwa energi surgawi mereka sudah menjadi fondasi yang cukup kuat. Pada saat yang sama, sambil mendukung sayap mereka untuk terbang di udara, kekuatan busur konsolidasi mereka juga jauh lebih besar daripada prajurit batalion tanpa tandingan di darat. Bagaimana prajurit kavaleri serigala biasa bisa menahan itu? 300 anak panah telah menjatuhkan 300 prajurit kavaleri serigala, dan mereka semua adalah orang-orang yang berputar-putar dari kedua sisi. Dalam hal akurasi dan daya bunuh, itu benar-benar mengejutkan. Bukannya resimen serigala cepat tidak memiliki pembangkit tenaga listrik, tetapi semua perwira mereka terjebak di depan tembok api, tidak dapat melewatinya. Serigala perang mereka sudah mati, dan jika mereka ingin mengitari tembok api, tidak ada cara bagi mereka untuk melakukannya. Serigala perang suku Wolfman hanya akan mendengarkan tuan mereka, dan bahkan jika mereka ingin menunggangi serigala perang bawahan mereka, itu tidak mungkin. Dalam pertempuran ini, dapat dikatakan telah direncanakan, dan resimen serigala cepat telah meremehkan musuh mereka, mengakibatkan situasi saat ini. Hampir setiap langkah pertempuran berada dalam perhitungan Zou Wei King. Dengan sangguan Veyer memimpin angkatan udara, penampilan mereka bisa dikatakan sempurna. Alasan mengapa mereka tidak segera bergabung dalam pertempuran adalah untuk menutupi mundurnya sekutu mereka. Prajurit kavaleri serigala tidak memiliki kemampuan untuk menyerang dari udara, dan angkatan udara pasti aman. Dengan tambahan tembok api dan angkatan udara, para prajurit batalion tanpa tanding di darat memiliki cukup waktu untuk mundur ke perbukitan. Dapat dikatakan bahwa mereka membunuh musuh dan menutupi retret. Sangguan Veyer sendiri tidak memiliki busur konsolidasi, dan ini adalah pertama kalinya dia benar-benar berada di medan perang, dan kegembiraan di wajahnya terlihat jelas. Di bawah komandonya, 300 tentara angkatan udara dari batalion tanpa tanding fokus untuk menembaki tentara kavaleri serigala yang keluar dari tembok api. Menembak jarak dekat dari atas adalah sesuatu yang telah mereka latih sejak lama. Selain itu, mereka semua adalah master permata fisik yang kuat, dan hanya dalam beberapa saat, lebih dari seribu prajurit kavaleri serigala telah jatuh ke tangan angkatan udara. Panah di tanah dapat diblokir oleh formasi, tetapi bagaimana mereka dapat memblokir panah di udara? Prajurit kavaleri serigala tidak menggunakan perisai, mengandalkan kekuatan dan kecepatan mereka sendiri. Namun, pada saat ini, mereka semua telah menjadi sasaran hidup. Butler baru saja mundur kembali ke pasukan kavaleri serigala, dan melihat panah menghujani dari langit, dia hampir memuntahkan darah. Mengangkat kepalanya ke langit, dia meraum marah, dan cahaya hijau pekat keluar dari tubuhnya. Tornado hijau naik ke langit, menyapu ke arah prajurit batalion tanpa tanding di udara. Sangguan Fayer tersenyum dingin dan berkata, terbang lebih tinggi. 300 prajurit batalion tanpa tanding dengan cepat terbang ke udara. Keterampilan tornado Butler tingginya paling banyak 200 yard, dan tanpa keterampilan khusus udara, tidak akan mudah untuk berurusan dengan angkatan udara. Selain itu, ada sangguan Fayer di udara, yang secara khusus dipersiapkan untuk menghadapi situasi seperti itu. Namun, tornado Butler tidak sepenuhnya sia-sia. Setidaknya, tornado yang kuat mampu menghancurkan sejumlah besar anak panah yang turun dari langit, sangat mengurangi kerugian resimen serigala cepat. Namun, setelah melepaskan skill tersebut, Butler merasakan hawa dingin yang jahat di tubuhnya semakin kuat. Meskipun 40 detik segel peredam naga telah berlalu, dia tidak punya pilihan selain mengumpulkan energi langit dalam jumlah besar untuk melawan racun di tubuhnya. Lagi pula, tornado memiliki batas waktu, dan segera setelah menghilang, tembakan panah lainnya menghujani dari langit. Namun, pada saat ini, para perwira resimen serigala cepat sepertinya terbangun dari mimpi. Mengabaikan musuh mereka, mereka semua melepaskan keterampilan jarak jauh mereka untuk memblokir panah yang turun dari langit. Dalam sekejap, ledakan terdengar tanpa henti, dan kekalahan resimen serigala cepat akhirnya melambat. Bab 453 Resimen serigala cepat akhirnya mengitari tembok api, tetapi kekuatan utama batalion tanpa tanding telah mundur ke perbukitan. Di atas mereka, angkatan udara batalion tanpa tanding masih menembakkan panah ke arah mereka. Sangguan Feyer melihat ke belakang, dan melihat bahwa misinya telah selesai, dia segera berteriak, ganti ke tombak. Lagi pula, master permata fisik dari angkatan udara batalion tanpa tanding tidak terlalu tinggi dalam kultivasi, dan terus-menerus menggunakan sayap dan busur konsolidasi mereka sangat menguras energi surgawi mereka. Selanjutnya, mereka harus menyimpan sebagian dari energi surgawi mereka untuk terbang kembali. Untuk memastikan keamanan prajuritnya, sangguan Feyer memilih untuk lebih konservatif. Mengambil busur konsolidasi mereka, angkatan udara batalion tanpa tanding berubah menjadi tombak di punggung mereka. 300 tombak jatuh dari langit seperti hutan baja, total 4 putaran. Tombak ini tidak dijiwai dengan keterampilan apapun, juga tidak diresapi dengan energi surgawi apapun, hanya kekuatan kasar murni. Namun, angkatan udara batalion tanpa tanding saat ini berada 300 yard di atas tanah, dan setiap tombak di tangan mereka memiliki berat hampir 5 kg. Kekuatan besar dari keturunan mereka lebih dari cukup untuk menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Keempat tembakan, total 1200 tombak dilemparkan ke bawah tanpa ragu-ragu. Meskipun perwira resimen Serigala cepat tidak lemah, menghadapi serangan seperti itu, mereka tidak memiliki kecepatan Serigala perang. Bagaimana mungkin mereka siap menghadapi situasi seperti itu? Teriakan kesakitan terdengar satu demi satu, karena banyak prajurit kavaleri Serigala tertusuk oleh tombak bersama dengan Serigala perang mereka, meninggalkan hidup mereka di tanah. Sangguan Feier bahkan tidak repot-repot melihat hasilnya. Setelah empat putaran tombak dilemparkan, dia segera memberi perintah agar seluruh pasukan mundur. Mengepakkan sayap konsolidasi mereka, 300 prajurit angkatan udara batalion tanpa tanding meluncur kembali ke perbukitan, meninggalkan jejak mayat. Butler menggertakan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Dari awal pertempuran sampai sekarang, kedua belah pihak bahkan tidak terlibat dalam pertempuran jarak dekat, tetapi resimen Serigala cepatnya telah kehilangan lebih dari 40 persen orang mereka, dan itu bahkan belum termasuk yang terluka. Pukulan seperti itu, bahkan saat menghadapi seluruh tentara Kekaisaran Songtian, mereka tidak pernah mengalami pukulan seperti itu. Perasaan yang diberikan batalion tanpa tanding kepadanya dapat diringkas dalam satu kata, aneh. Itu benar, itu tidak kuat, juga tidak teratur, tapi aneh. Gaya bertarung batalion tanpa tanding seperti itu benar-benar di luar dugaannya. Serangan mereka tidak bisa diblokir sama sekali, semua serangan jarak jauh. Resimen Serigala cepat benar-benar kuat, tetapi di depan batalion tanpa tanding, mereka merasa tidak bisa menggunakan kekuatan penuh mereka. Ini yang paling menyakitkan. Teriakan panjang dan sedih terdengar dari mulut Butler. Pasukan suku manusia Serigala biasanya diperintah oleh lolongan mereka, dan dengan tingkat kultivasi energi langitnya, tangisan itu dapat terdengar dengan jelas bahkan dari jarak sepuluh li. Dengan rasa malu dan kengganan yang tak ada habisnya, Butler memberi perintah untuk mundur. Sebagai komandan resimen dari resimen Serigala cepat, dia masih rasional, dan tidak memberikan perintah untuk terus maju. Resimen Serigala cepat terlalu penting bagi seluruh suku manusia Serigala. Suku manusia Serigala hanya memiliki enam resimen seperti itu, dan dengan enam resimen yang terdiri dari 60 ribu prajurit kavaleri Serigala inilah suku manusia Serigala dapat menjadi salah satu suku teratas di seluruh kekaisaran Wanshu. Meskipun batalion tanpa tanding hanya seribu orang, tetapi mereka telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi mereka. Butler tidak sanggup kehilangan mereka. Selain itu, semua musuh yang licik telah mundur ke daerah perbukitan. Di medan seperti itu, kekuatan tempur kavaleri Serigala akan melemah, sementara kekuatan tempur para pemana akan terus meningkat. Hanya Tuhan yang tahu jika ada penyergapan lain di daerah itu. Butler membuat pilihan yang tepat. Pada akhirnya, dia tidak memberikan perintah untuk meminta bayaran dengan segala cara. Bahkan jika mereka membunuh seribu musuh yang kuat, terus kenapa? Anggota sukunya yang telah meninggal tidak akan bisa kembali, dan mereka harus membayar harga yang lebih mahal. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan penghinaan. Memimpin resimen Serigala cepat dalam lingkaran di sekitar dataran sebelum terbang ke kejauhan, meninggalkan jejak mayat. Resimen Serigala cepat telah mundur. Zhou Weiking berdiri di atas bukit, memandang dengan rasa ingin tahu ke arah pasukan kavaleri Serigala yang mundur. Ini adalah pertempuran nyata pertama yang dia perintahkan, dan meskipun dia terlihat tenang dan tenang, hanya dia yang tahu bahwa pakaiannya basah oleh keringat. Wei Feng berkata dengan penuh semangat, Komandan Batalion, kami telah menang. Kami. Kami benar-benar telah mengalahkan satu resimen yang terdiri dari 10 ribu prajurit kavaleri Serigala. Kami telah menang. Kami telah menang. Semua prajurit batalion tanpa tanding tertegun sejenak, sebelum sorakan mereka bergema seperti tsunami. Setiap orang dari mereka melompat-lompat dengan penuh semangat, berteriak dan bersorak. Ya, mereka telah menang. Ini adalah kemenangan pertama batalion tanpa tandingan. Mereka bukan lagi kura-kura pengecut di masa lalu, batalion rufian yang menunggu kematian di gurun utara yang dingin. Mereka sekarang adalah batalion tanpa tanding, batalion tanpa tanding yang tak tertandingi di bawah langit. Pada titik ini, pemimpin perusahaan benar-benar melupakan kekuatan Zhou Weiking, dan mereka semua bergegas maju. Detik berikutnya, Zhou Weiking dikirim terbang ke udara. Memang, kedatangan komandan batalion mereka, Zhou Weiking, yang membawa mereka semua ini. Perubahan batalion tanpa tanding telah diberikan kepada mereka oleh Zhou Weiking, dan kegembiraan atas kemenangan ini juga diberikan kepada mereka oleh Zhou Weiking. Mereka tidak hanya bisa makan sampai kenyang, memakai pakaian hangat, dan tidak lagi harus menderita. Selanjutnya, mereka bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu. Jadi bagaimana jika mereka bajingan? Jadi bagaimana jika mereka bajingan? Mereka semua adalah manusia, dan mereka memiliki emosi. Kemenangan ini tidak hanya menyulut api di hati mereka, tetapi juga mengisi mereka dengan rasa memiliki yang kuat terhadap batalion tanpa tanding. Terhadap komandan batalion mereka, Zhou Weiking, mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang kuat. Sangguan Feier memimpin angkatan udara batalion tanpa tandingnya, yang telah mendapatkan jasa terbesar, turun dari langit. Melihat para prajurit yang akan melemparkannya ke udara, dia tidak memberi mereka pelajaran seperti biasanya, malah menyebarkan sayap konsolidasinya sekali lagi dan melarikan diri. Semuanya diselimuti oleh kebanggaan dan kegembiraan di depan mereka, terinfeksi oleh atmosfer. Ini adalah kemenangan milik mereka, kebanggaan milik mereka. Selama setengah tahun kerja keras dan pelatihan, mereka semua memang telah tumbuh dalam kekuasaan, dan kantong mereka juga terisi. Namun, keuntungan bukanlah segalanya. Kemenangan tanpa kekalahan ini, bagi mereka, merupakan kenikmatan spiritual. Di mata mereka, prajurit kavaleri serigala kekaisaran Wanshu hampir tak terkalahkan, tetapi mereka sebenarnya sangat lemah. Pertarungan yang sebenarnya telah memberi mereka rasa kerja keras dan pelatihan mereka. Semua kerja keras mereka tidak sia-sia, dan rasa pencapaian ini lebih penting daripada apapun di mata mereka. Setelah merayakannya selama hampir satu jam, Zhou Wei Qing akhirnya mendarat kembali di tanah, masih dalam keadaan linglung. Dia segera memberi perintah untuk membersihkan medan perang, memasak dan merayakannya. Sebenarnya, mundur tepat waktu dari resimen serigala cepat telah menyebabkan Zhou Wei Qing merasa menyesal. Lagi pula, dia masih punya serangkaian rencana cadangan. Batalion tanpa tanding bisa mundur ke bawah tanah untuk memulihkan energi surgawi mereka, dan dunia bawah tanah mereka tidak hanya memiliki satu jalan keluar. Selama mereka terus memanfaatkan medan, menggunakan taktik gerilya untuk menyerang dengan consolidated arrows. Batalion peerless bahkan mungkin bisa menyeret resimen Swift Wolf ke sini. Kecerdasan Butler telah memungkinkannya untuk mempertahankan kekuatan utamanya. Namun, ini juga merupakan hal yang baik. Setidaknya pangkalan bawah tanah batalion tanpa tanding belum terungkap karena pertempuran ini, dan mereka masih bisa menggunakannya di masa depan. Tentu saja, mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Siapa yang tahu jika Kekaisaran Wanshu akan mengirim pasukan untuk membalas dendam. Lagi pula, mereka masih harus makan perayaan. Satu persatu, pot besar didirikan, dan serigala perang yang baru saja terbunuh di medan perang, darah mereka masih hangat, menjadi santapan di mulut para prajurit batalion tanpa tanding. Aroma daging yang kental tercium di udara di atas perbukitan. Seluruh medan perang telah diperhitungkan, dan resimen serigala cepat telah meninggalkan lebih dari 4.100 mayat. Lebih dari 2.000 serigala perang telah terbunuh, dan sisanya tanpa Tuan telah melarikan diri ke segala arah. Dalam pertempuran ini, batalion tanpa tanding telah memusnahkan hampir tiga kali lipat jumlah mereka, dan mereka semua adalah prajurit elit seperti prajurit kavaleri serigala. Dapat dikatakan bahwa mereka telah memenangkan pertempuran yang mulia. Komandan batalion, tolong sampaikan beberapa patah kata kepada kami. Emosi Wei Feng masih berkecamuk, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Melihat Zhou Wei Qing, matanya bersinar. Jika bukan karena fakta bahwa dia sangat akrab dengannya, Zhou Wei Qing mungkin telah menebak bahwa ada yang salah dengan orientasi seksual Wei Feng. Zhou Wei Qing berdiri, dan di sampingnya ada bendera batalion tanpa tanding. Saudaraku, aku hanya akan mengatakan beberapa kata sederhana, agar tidak mempengaruhi nafsu makan semua orang. Pertempuran ini, kami telah menang dengan indah. Kalian semua adalah pahlawan, pahlawan batalion tanpa tanding kami. Suara nyaring Zhou Wei Qing sekali lagi memicu kegembiraan yang tak terkendali di hati para prajurit batalion tanpa tanding, dan pada saat itu, sorakan terdengar lagi. Kamu telah menggunakan anak panahmu untuk memberitahu musuh betapa kuatnya kita. Namun, ada dua hal yang ingin aku umumkan sekarang. Pertama, kita akan meninggalkan tempat ini. Kami telah menerima undangan dari legion ketujuh, dan kami akan bergabung dengan mereka sebagai batalion mandiri. Anda semua dapat yakin, batalion tanpa tanding kami tidak akan dibubarkan, dan Anda akan selalu menjadi saudara saya, Zhou Xiaopang. Kedua, ketika kita mencapai legion ketujuh, kalian semua harus tutup mulut tentang pertempuran ini. Seperti kata pepatah, pohon tertinggi di hutan akan menjadi yang pertama dihancurkan oleh angin. Saya tidak ingin markas angkatan darat-barat laut mengetahui kekuatan kita begitu cepat. Jika itu terjadi, kami terpaksa menerima misi paling berbahaya. Saya telah mengatakan ini sebelumnya, kehidupan setiap saudara sangat berharga, dan kami tidak dapat mengorbankannya dengan sia-sia. Apakah kalian semua mengerti? Dipahami, termasuk Wei Feng, semua orang membalas Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing tersenyum dan berkata, bagus sekali. Ada satu hal lagi yang ingin saya katakan. Setelah makan ini, kita akan mundur ke legion ketujuh. Dengan demikian, setiap orang hanya bisa makan daging untuk makanan ini. Namun, saya sudah menyiapkan 500 kendi anggur yang enak. Saat kita mencapai legion ketujuh dan mendirikan kemah, aku akan membiarkan kalian semua minum sepuasnya, sebagai hadiah atas kemenangan ini. Bab 454 Hidup komandan batalion, hidup batalion tanpa tanding. Begitu mereka mendengar bahwa ada anggur untuk diminum, itu mengangkat semangat mereka lebih dari apapun. Apakah ada tentara yang tidak suka minum? Tentu saja ada, tapi mereka minoritas. Bajingan di depan mereka ini, banyak dari mereka telah dikirim ke batalion tanpa tanding sebagai hukuman karena minum dan menyebabkan masalah. Di ketentaraan, minum dilarang, dan Zhou Wei Qing sebenarnya telah berjanji untuk memberi mereka 500 kendi anggur berkualitas. Bagi para prajurit ini, itu bahkan lebih mengasihkan daripada masing-masing 100 koin emas. Itu adalah pesta yang menyenangkan. Meskipun daging serigala perang yang direbus tidak terasa terlalu enak, dalam kegembiraan mereka, makanan apapun akan menjadi makanan lesat. Tidak ada limbah, dan daging serigala perang yang tidak bisa dimakan semuanya dimasak dan dibawa. Ada juga sejumlah besar makanan dan sumber daya lainnya, cukup untuk mengisi 500 kereta kuda. Inilah yang diminta Zhou Wei Qing dari legion ketujuh beberapa hari yang lalu. Panah dan tombak yang telah ditembakkan dalam pertempuran sebelumnya semuanya diambil kembali. Ini semua sangat berharga, dan selama bisa diambil, tidak akan terbuang sia-sia. Bahkan jika mereka punya uang, mereka tidak boleh membelanjakannya dengan sembarangan, bukan? Saat Zhou Wei Qing hendak memberi perintah untuk keluar, suara keras yang familiar tiba-tiba terdengar di telinganya. Siaopang, biarkan yang lain pergi dulu, kamu tetap di belakang. Mendengar suara itu, Zhou Wei Qing terkejut. Bukankah itu gurunya? Suara enam kaisar surgawi tertinggi Longxia. Dengan cepat memanggil sangguan Feier, dia menyuruhnya dan Wei Feng untuk memimpin tentara batalion tanpa tanding ke legion ketujuh, dan dia akan mengikuti nanti. Batalion tanpa tanding memimpin kereta kuda menuju kam angkatan darat-barat laut. Saat mereka perlahan menghilang dari pandangan Zhou Wei Qing, sebuah cahaya menyala, dan dua orang muncul di sampingnya. Salah satunya secara alami adalah Longxia yang gemuk, Longbikfati, dan yang lainnya adalah pria parubaya, seusia dengan Longxia. Pria parubaya ini tidak bisa dikatakan tampan, tetapi dia memiliki aura unik tentang dirinya, seperti sepotong batu giyok kasar dengan esensi tersembunyi di dalamnya, memberikan perasaan yang dalam dan halus. Dia berpakaian hitam seperti Longxia, dan dalam hal pembawaan, dia sama sekali tidak kalah dengan Longxia. Guru, Zhou Wei Qing dengan hormat memberi hormat pada Longxia. Longxia tersenyum tipis dan mengangguk. Tidak buruk, kamu melakukannya dengan baik dalam pertempuran barusan. Penggunaan skill itu wajar, tapi alasan kenapa kau bisa mengalahkan musuh adalah karena skillmu yang tiba-tiba. Ayo, guru akan menguji hasil kultifasi anda selama periode waktu ini. Enam Transformasi Utama Kemarahan 6 Ultimate Heavenly Emperor ini sangat lugas. Mereka baru saja bertemu dan dia sudah menguji muridnya. Dia bahkan tidak mengenalkannya pada pria paruh baya itu. Iya, Zhou Wei Qing setuju, dan tangan kanannya sudah terangkat. Enam Transformasi Utama adalah salah satu metode pelatihan dasar Seni Manipulasi 6 Keterampilan Utama Longxia. Semakin dia mempelajari seni manipulasi 6 keterampilan utama, semakin dia bisa merasakan misteri di dalamnya, dan semakin dia mengagumi gurunya. Lagi pula, keterampilan utama ini adalah sesuatu yang Longxia hasilkan melalui kerja keras dan kerja kerasnya sendiri. Di telapak tangan Zhou Wei Qing, hal pertama yang muncul adalah bola lampu hijau. Itu adalah lampu hijau murni, dan cahaya hijaunya tidak terlalu kuat. Kelima jari tangan kanan Zhou Wei Qing bergerak berirama, seolah-olah meremas bola energi ini. Dalam sekejap, bola lampu hijau berubah menjadi bila angin. Bila angin sangat kecil, jauh lebih kecil dari lampu hijau sebelumnya. Windblade berbentuk bulan sabit hanya berdiameter sekitar 3 inci. Namun, bila angin sekecil itu sangat padat dan kokoh, berkedip dengan cahaya hijau emas yang redup. Jika bukan karena fakta bahwa cahaya mengalir di sekitarnya, mudah untuk salah mengira itu sebagai pedang angin berbentuk bulan sabit yang asli. Sedikit keterkejutan muncul di mata Longxia, tetapi Zhou Wei Qing tidak menyadarinya. Seluruh fokusnya tertuju pada bola energi di telapak tangannya. Alasan mengapa bila angin hijau sangat kecil bukan karena Zhou Wei Qing tidak melepaskan banyak energi surgawi, tetapi karena dia telah memampatkannya. Dengan tingkat kultifasi Zhou Wei Qing saat ini, jika bukan karena kompresi seni manipulasi 6 keahlian tertinggi, dia tidak akan mampu membuat pedang angin begitu kokoh dan kokoh. Dia bahkan tidak memiliki storage skill seperti Windblade, dan itu benar-benar menggunakan Wind atribute Heavenly Energy miliknya untuk membuat Windblade. Jika dia tidak mengendalikannya dengan baik, bila angin akan berubah kembali menjadi energi surgawi atribut angin dan menghilang. Lima jari Zhou Wei Qing terus bergerak berirama saat telapak tangannya menutup, dan pedang angin sekali lagi diremas menjadi bola lampu hijau di telapak tangannya. Perlahan, lampu hijau mulai berubah, berubah dari hijau menjadi ungu kebiruan. Dalam seluruh proses, Zhou Wei Qing tidak menarik kembali energi surgawinya dan melepaskannya lagi, membiarkan lampu hijau berubah dengan sendirinya, tetapi energi surgawi masih merupakan bola energi surgawi yang sama seperti sebelumnya. Ketika lampu hijau telah sepenuhnya berubah menjadi cahaya ungu kebiruan, ekspresi Zhou Wei Qing berubah menjadi serius. Lagipula, energi surgawi atribut petir jauh lebih sulit dikendalikan daripada energi surgawi atribut angin. Cahaya ungu kebiruan mulai berputar di telapak tangan Zhou Wei Qing saat kelima jarinya bergerak lebih cepat, dan perlahan, itu membentuk mutiara petir ungu kebiruan. Sebenarnya, ketika Zhou Wei Qing telah mengubah atribut petir energi surgawi, dia telah menggunakan beberapa tipu daya. Lagipula, energi surgawi atribut petir jauh lebih aktif daripada energi surgawi atribut angin, dan Zhou Wei Qing masih jauh dari mampu mengendalikannya menjadi bentuk lain. Namun, mutiara petir ini jauh lebih mudah. Saat berputar, lightning atributnya heavenly energy yang aktif jauh lebih mudah untuk dipadatkan menjadi bola. Selain itu, Zhou Wei Qing memiliki keterampilan petir dewa iblis kegelapan, yang sangat membantunya dalam membentuk mutiara petir. Melihat bentuk mutiara petir, tidak hanya keterkejutan di mata longsia tumbuh, bahkan pria parubaya yang datang bersamanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Lagipula, atribut petir bahkan lebih langka daripada empat atribut lebih besar, dan dilulukan sebagai elemental jewel dengan daya ledak terbesar. Untuk dapat mengontrol atribut petir sedemikian rupa, itu bukanlah hal yang mudah. Suara pria parubaya terdengar di telinga longsia, bajingan kecil ini benar-benar baru belajar darimu kurang dari setengah tahun. Dari apa yang saya lihat, kendalinya atas energi surgawi sama sekali tidak biasa. Longsia tidak menjawab, dan di permukaan, ekspresinya tidak berubah. Tatapannya masih terfokus pada tangan Zhou Wei Qing. Mutiara petir ungu kebiruan perlahan tumbuh lebih besar, berubah kembali menjadi energi surgawi. Transformasi berlanjut, dan kali ini, dahi Zhou Wei Qing dipenuhi keringat, matanya terbuka lebar. Jelas, dia sepenuhnya fokus pada transformasi energi di tangannya. Sebenarnya, apa yang diminta longsia untuk diperlihatkan hanyalah transformasi dari enam energi surgawi. Namun, apa yang dilakukan Zhou Wei Qing sekarang bukan hanya transformasi energi surgawi, tetapi simulasi energi surgawi menjadi keahlian, kemudian transformasi dan simulasi. Ini jauh lebih sulit daripada permintaan longsia. Alasan melakukan ini adalah karena Zhou Wei Qing juga ingin mencoba dan melihat tingkat kendali apa yang dia miliki atas energi surgawi. Alasan lain adalah untuk menunjukkan kepada gurunya bahwa dalam beberapa bulan terakhir, dia tidak mengendur sama sekali, dan telah bekerja keras dalam kultifasinya. Tentu saja, penilaian Zhou Wei Qing tentang sifat manusia sangat akurat. Jika hanya longsia saja, mungkin dia tidak akan melakukan ini. Namun, longsia telah membawa serta temannya, dan di depan orang luar, semakin kuat penampilan Zhou Wei Qing, semakin banyak wajah yang akan didapatkan longsia. Secara alami, longsia tidak akan mengelak dari hal seperti itu. Secara alami, longsia tahu apa yang dia pikirkan, tapi meski begitu, longsia masih senang di hatinya. Lagipula, muridnya bekerja sangat keras untuk mendapatkan muka untuknya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Cahaya perak perlahan menyatu, tapi kali ini, itu bukan lagi bola cahaya. Dalam hal kontrol Zhou Wei Qing atas berbagai energi surgawinya, kontrol terbaik awalnya adalah energi surgawi atribut spasial. Lagipula, di antara skill spasialnya, dia memiliki skill bling yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri, dan skill range spasial yang merupakan skill ofensif utamanya. Kerja kerasnya dalam dua keterampilan ini telah memberinya pemahaman yang sangat mendalam tentang energi surgawi atribut spasial. Meski begitu, setelah mutiara petir diubah menjadi energi surgawi atribut spasial dan kemudian menyatu, dahi Zhou Wei Qing dipenuhi keringat. Cahaya redup menyala, dan saat cahaya perak menyatu, keringat mulai mengalir di kedua sisi dahi Zhou Wei Qing. Namun, pada akhirnya, dia berhasil. Cahaya perak tebal perlahan menyatu menjadi strip panjang, dan jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa di tengah strip perak, ada noda hitam. Ini bukan hanya penggabungan sederhana dan kompresi energi surgawi, itu jelas merupakan keterampilan yang sudah dimiliki Zhou Wei Qing, pembelahan tata ruang. Namun, spatial rain di depan mereka ini bukanlah skill yang dia keluarkan, tapi simulasi dari energi langitnya. Demikian pula, itu sedikit tipuan, karena dia sudah memiliki energi surgawi atribut spasial. Namun, bahkan jika itu adalah tipuan, untuk dapat mengontrol energi surgawi atribut spasial sedemikian rupa, untuk seseorang seusia dan tingkat kultifasinya, itu sudah sangat mengesankan. Pada saat ini, mata pria parubaya yang datang bersama Long Xia sudah meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Dia memeluk bahu gemuk Long Xia dengan niat buruk, dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit sanjungan. Long Xia memelototinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang coba dilakukan oleh teman lamanya ini? Sebelum datang ke sini, dia tidak memberi tahu teman baiknya tentang atribut permata elemental Zhou Wei King, karena dia takut dia akan menggunakannya untuk melawannya. Secara alami, Long Xia mengetahui efek atribut Zhou Wei King pada master peralatan konsolidasi. Atribut spasial dan atribut angin telah dilepaskan, dan pria parubaya ini juga tahu bahwa Zhou Wei King memiliki warisan kekuatan. Sekarang, tidak peduli bagaimana dia memandang Zhou Wei King, dia menemukan dia enak dipandang. Menuju Long Xia, niatnya jelas. Saat retak tata ruang di tangannya terbentuk, Zhou Wei King tidak segera melanjutkan. Sebaliknya, dia menarik nafas dalam-dalam, dan di kulitnya, tato macan hitam mulai muncul. Otot-ototnya membengkak, dan matanya yang semula jernih berubah menjadi merah darah. Memang, dia melepaskan keadaan perubahan iblisnya. Bab 455 Ketika dia berada di negara perubahan iblis, kendalinya terhadap energi surgawi jauh lebih kuat dari biasanya. Lebih jauh lagi, kekuatannya sendiri, kendalinya atas energi surgawi, serta perasaannya terhadap perubahan energi surgawi, juga jauh lebih kuat. Jika Zhou Wei King ingin melanjutkan transformasi energi surgawinya, dia perlu meminjam kekuatan dari negara perubahan iblis, jika tidak, langkah selanjutnya akan bermasalah. Melihat tato harimau muncul di tubuh Zhou Wei King, pakaiannya terkoyak oleh otot-ototnya yang menonjol, mata pria parubaya itu melebar, keterkejutan di matanya berubah menjadi keterkejutan. Bibirnya bergerak sedikit, dan empat kata terdengar di telinga longsia, diberkati oleh surga. Memang, dia telah menunjukkan tiga atribut energi surgawi, dan bahkan memiliki keadaan perubahan iblis, skill peningkat yang konyol. Dari kelihatannya, dia bahkan bisa mengendalikan negara perubahan iblis. Jika itu tidak diberkati oleh surga, lalu apa? Jika ada guru manik surgawi yang kuat dapat memiliki murid seperti itu, mereka pasti akan sangat diberkati. Akan aneh jika tidak ada yang iri padanya. Longsia akhirnya tidak tahan lagi, senyum puas di wajahnya. Dalam keadaan perubahan iblis, Zhou Wei King langsung merasa jauh lebih santai. Meskipun ini akan sangat meningkatkan laju penipisan energi langitnya, tidak diragukan lagi itu sangat membantu untuk mengendalikan dan mengendalikan energi langitnya. Saat cahaya perak menyebar, perlahan berubah menjadi hitam, hitam pekat dipenuhi dengan perasaan yang dalam dan berat. Atribut kegelapan adalah atribut yang paling dekat dengan Zhou Wei King, lagi pula, ayahnya memiliki atribut yang sama. Dalam keadaan perubahan iblis, merasakan aura sedingin es dari atribut kegelapan, Zhou Wei King perlahan menutup matanya. Saat ini, dia tidak lagi menggunakan matanya untuk melihat, tetapi menggunakan hatinya untuk merasakan. Melihat perubahan seperti itu pada Zhou Wei King, Longsia mau tidak mau menganggup dalam hati. Sepertinya muridnya ini tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki tingkat pemahaman yang tinggi. Meskipun Zhou Wei King baru saja memulai atribut keempatnya, Longsia sudah sangat puas dengannya. Untuk dapat mencapai ini dalam waktu kurang dari setengah tahun, dapat dibayangkan bahwa Zhou Wei King harus berkultivasi dengan giat siang dan malam untuk mencapai hasil seperti itu. Sebelumnya, ketika dia melihat pertarungan antara Zhou Wei King dan Butler, Longsia agak khawatir. Lagi pula, Zhou Wei King sudah memiliki begitu banyak keterampilan yang kuat. Selanjutnya, metode kultivasinya yang biasa hanya akan memungkinkan tingkat kultivasinya naik terus-menerus untuk waktu yang singkat. Dengan demikian, pelatihannya tentang seni manipulasi enam kahlian utama tidak akan memiliki banyak efek dalam waktu singkat, dan itu bahkan mungkin mempengaruhi kultivasi energi langitnya. Apakah dia bisa melakukan seperti yang dia katakan? Saat itu, tanda tanya besar muncul di hati Longsia. Lagi pula, tidak peduli siapa itu, ketika seseorang sudah memiliki bakat luar biasa dan terus meningkat pesat, akan sulit bagi mereka untuk menerima peralihan ke metode kultivasi lain yang tidak akan menghasilkan hasil apapun dalam waktu singkat. Ini juga mengapa Longsia segera meminta Zhou Wei King untuk melakukan enam transformasi tertinggi begitu dia melihatnya. Dia ingin memverifikasi hasil kultivasinya selama periode ini. Lagi pula, Longsia tidak menginginkan murid yang telah dihabiskan begitu banyak usaha untuk menemukan sepotong kayu busuk. Kebenaran telah membuktikan bahwa kekhawatirannya tidak perlu. Surat wasiat Zhou Wei King jauh lebih stabil daripada kebanyakan rekan-rekannya, dan dia benar-benar telah berusaha keras dalam seni manipulasi enam keterampilan utama, memberinya banyak wajah gurunya. Sekarang, semakin Longsia memandang muridnya ini, semakin dia menyukainya. Bahkan jika dia ingin dilindungi dan tidak terlihat, dia tidak dapat melakukannya. Perasaan seperti itu seperti memiliki seorang putra di usia tua, dan dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Cahaya hitam di tangan Zhou Wei King perlahan menyusut, dan pada saat yang sama, terjadi perubahan. Kali ini, Zhou Wei King tidak mencoba menggunakan keterampilan atribut kegelapan yang sudah dia miliki, malah membentuk bola cahaya hitam. Hal yang aneh adalah di dalam bola cahaya hitam ini, ada semburat hijau samar. Ini adalah bola korosi. Secara alami, Longsia, yang juga memiliki atribut kegelapan, dapat mengetahuinya secara sekilas. Zhou Wei King telah menggunakan energi surgawinya sendiri untuk membuat ini, karena dia tidak memiliki keterampilan seperti itu. Sampai saat ini, Longsia dapat memastikan bahwa seni manipulasi enam keterampilan utama Zhou Wei King telah benar-benar melewati ambang batas. Namun, ini bukanlah akhir. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang memiliki negara perubahan iblis tidak memiliki atribut iblis. Kecepatan perubahan dari atribut kegelapan ke atribut iblis jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan warna hitam perlahan memudar menjadi abu-abu. Abu-abu tebal berputar-putar di telapak tangan Zhou Wei King, membentuk pusaran air kecil. Namun, pusaran air itu berputar dengan kecepatan yang mencengangkan. Segera setelah pusaran air terbentuk, berbagai atribut energi surgawi di udara mengerumuninya, dan pusaran air tumbuh semakin besar di telapak tangan Zhou Wei King. Sedikit kesombongan muncul di wajah Zhou Wei King. Pusaran air abu-abu di depannya ini adalah maha karyanya yang sebenarnya, dan itu juga merupakan bantuan paling langsung yang dia peroleh dari pelatihannya dalam seni manipulasi enam keterampilan tertinggi. Apa yang dia lakukan sekarang adalah menggunakan seni manipulasi enam keterampilan utama untuk membuat keterampilan atribut iblisnya sendiri, keterampilan melahap. Lagi pula, ketika Zhou Wei King menggunakan skill D4, dia harus menggunakan telapak tangannya untuk menyentuh tubuh musuh. Namun, dia saat ini melahap berbagai atribut energi surgawi di udara. Dengan kata lain, setelah menggunakan seni manipulasi enam skill ultimate, skill D4 miliknya dapat digunakan dari jarak jauh. Tentu saja, D4 udara semacam ini tidak se-efektif D4ing langsung dari Heavenly Batmaster. Tidak hanya energi surgawi diserap jauh lebih tidak murni, tetapi juga harus disaring dan diserap lebih ketat, dan prosesnya jauh lebih lambat. Pada saat yang sama, kecepatan D4 jauh lebih lambat. Namun, bagaimanapun, ini adalah skill yang diciptakan sendiri oleh Zhou Wei King. Pusaran air eksternal ini ditambah dengan pusaran air internal di tubuhnya menyebabkan kecepatan kultifasinya yang sudah cepat meningkat sekali lagi. Energi surgawi Zhou Wei King sekarang berada di tahap ke-19. D4 whirlpool ini adalah sesuatu yang dia buat sebulan yang lalu. Awalnya, energi surgawinya telah meningkat pada tingkat yang lebih lambat saat tingkat kultifasinya meningkat, dan dia masih agak jauh untuk menembus titik akupuntur kematian ke-19, membutuhkan setidaknya satu bulan lagi sebelum dia dapat melakukannya. Namun, dengan D4 whirlpool ini, Zhou Wei King hanya membutuhkan waktu 10 hari. Dalam 10 hari singkat kultifasi pahit, dia telah mencapai energi surgawi yang diperlukan untuk menembus titik akupuntur kematian. Dengan bantuan Demonic Changstead dan Solidified Dragon Spirit, dia berhasil. Pada titik ini, dia hanya berjarak satu tingkat dari tahap 5 permata. Ini juga salah satu alasan mengapa dia jauh lebih kuat dari bootler hari ini. Melihat D4 whirlpool, bahkan Long Sia menjadi bisu. Lagi pula, dia tidak memiliki atribut iblis. Namun, dengan tingkat kultifasinya, bagaimana mungkin dia tidak melihat keajaiban penggunaan pusaran air ini? Iri, bahkan sebagai seorang guru, dia iri pada muridnya sendiri. Ini terlalu banyak berkah dari surga. Long Sia sekarang yakin bahwa selama Zhou Wei Qing berkultifasi sesuai dengan bimbingannya, dia pasti akan mampu menembus tahap Raja Langit sebelum usia 30 tahun. Pria parubaya yang datang dengan Long Sia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Fatih Long, di mana kamu menemukan monster kecil mesum. Mengapa aku tidak memiliki keberuntungan seperti itu? Keberuntunganku jelas jauh lebih baik daripada milikmu. Omong kosong, apa maksudmu dengan keberuntungan? Aku, ayahmu, semoga beruntung. Bahkan surga menjagaku, bukan. Izinkan saya memberitahu Anda, Wei Qing adalah murid saya. Jangan pikirkan itu, aku pasti tidak akan membiarkanmu memilikinya. Apakah menurut Anda mudah bagi saya untuk menemukan murid dengan enam atribut seperti itu? Enam atribut? Anda bilang dia punya atribut lain. Apa itu? Pria parubaya itu berkata, rahangnya menganga. Long Sia berkata dengan sombong, lihat sendiri. Memang, memang selama dia melihat, dia akan bisa melihatnya. Setelah pusaran air abu-abu muncul di tangan Zhou Wei Qing, keringat di dahinya benar-benar berkurang. Dengan Deforward Pool, tidak hanya energi surgawinya tidak terkuras abis, dia bahkan mendapatkannya kembali dalam waktu singkat. Meskipun itu hanya penggunaan sementara, itu sudah cukup. Ini juga alasan mengapa Zhou Wei Qing memilih untuk menggunakan enam skill transformasi tertinggi. Dengan Deforward Pool, dia mampu menyelesaikan transformasi terakhir dan tersulit. Pusaran air abu-abu perlahan memudar, tetapi hanya cahaya yang memudar, dan pusaran air itu masih ada, masih dalam keadaan terkompresi. Zhou Wei Qing sekali lagi menampilkan salah satu keterampilan kontrol yang lebih sulit dari seni manipulasi enam keterampilan utama. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia keluarkan ketika dia memiliki energi surgawi yang cukup. Bagaimanapun, itu semua adalah energi surgawi sementara, dan akan sia-sia jika tidak menggunakannya. Keterampilan yang sama, atribut yang berbeda, ini adalah keterampilan kontrol yang ditampilkan Zhou Wei Qing. Itu juga pusaran air, tetapi ketika abu-abu menghilang, pusaran air perlahan berubah menjadi transparan. Namun, cahaya di sekelilingnya adalah bukti keberadaannya, dan baik Longxia maupun pria paru baya itu bisa merasakan kekuatannya. Gangguan waktu, ini adalah keterampilan lain yang sudah dimiliki Zhou Wei Qing. Mensimulasikan keterampilan atribut waktu terlalu sulit, dan setelah berkultivasi begitu lama, satu-satunya keterampilan yang dapat disimulasikan oleh Zhou Wei Qing adalah keterampilannya sendiri. Karena itu, dia hanya bisa menggunakannya pada saat-saat terakhir. Namun, dengan perbedaan atribut, itu masih tidak terlalu mudah. Menghembuskan napas dalam-dalam, Zhou Wei Qing dengan hati-hati menghilangkan pusaran air transparan di telapak tangannya. Baru saat itulah seluruh tubuhnya rileks, dan dia membuka matanya sekali lagi. Keringat yang telah hilang tiba-tiba muncul kembali, dan dia benar-benar bermandikan keringat. Jelas bahwa dalam proses melepaskan rangkaian keterampilan itu, dia telah mengeluarkan banyak usaha, dan kelelahannya terlihat jelas. Zhou Wei Qing tidak melihat kesombongan Longxia. Sebaliknya, yang dia lihat adalah alis berkerut Longxia. Guru, apakah saya melakukan kesalahan? Zhou Wei Qing bertanya ragu-ragu. Dia tahu bahwa apa yang baru saja dia lakukan adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan, dan jika itu masih belum cukup, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bab 457 Longxia meliriknya, wajahnya tanpa ekspresi saat dia berkata dengan pasif, secara keseluruhan, itu tidak buruk. Itu membuktikan bahwa kamu tidak menyanyiakan waktu ini, dan memang bekerja keras. Namun, masih banyak kekurangan. Pertama, konversi antara berbagai atribut terlalu lambat, dan Anda belum mengetahuinya. Lebih jauh lagi, Devor Whirlpool dari demonik atribut T Anda itu adalah trik murahan. Jika Anda beralih ke keterampilan lain, apakah Anda dapat menindaklanjuti gangguan ruang waktu? Tentu saja tidak. Anda harus ingat, selama proses konversi, Anda tidak hanya harus merasakan perubahan pada tubuh Anda sendiri, Anda juga harus menggunakan energi di udara untuk mengubahnya. Jika Anda membabi buta mengandalkan energi surgawi Anda, Anda sendiri untuk melakukan konversi, berapa banyak energi surgawi yang harus Anda keluarkan. Dalam pertempuran yang sebenarnya, bukankah itu akan lebih boros? Pada periode kultivasi berikutnya, Anda perlu mengalami hubungan antara energi surgawi Anda sendiri, dan energi surgawi eksternal. Ketika Anda dapat merasakan bahwa Anda telah sepenuhnya menyatu dengan ibu pertiwi, dan semua transformasi dapat dilakukan secara alami, di ujung jari Anda, maka seni manipulasi enam keterampilan utama Anda akan dianggap sukses besar. Zhou Weiking mengangguk sambil mendengarkan. Dalam buku kecil yang diberikan Long Xia kepadanya, juga disebutkan bahwa selama konversi energi surgawi, dia harus menggunakan berbagai energi atribut di udara. Namun, itu terlalu sulit, dia tidak hanya harus mengendalikan energi surgawinya sendiri, dia juga harus terhubung dengan energi surgawi eksternal. Zhou Weiking saat ini tidak dapat melakukan itu, dan dia hanya bisa mengandalkan energi langitnya sendiri untuk mengubahnya. Itu juga alasan mengapa seni manipulasi enam keterampilan utama tidak banyak membantunya. Ketika dia dapat menggunakan energi alami untuk mengubah dan memadatkan energi surgawinya, itu akan menjadi kesuksesan sejati. Tentu saja, itu masih akan menjadi proses yang panjang dan sulit. Muridmu mengerti, aku pasti akan bekerja lebih keras dalam kultifasiku. Zhou Weiking berkata dengan cepat. Long Xia mengangguk dan berkata, baiklah, itu saja untuk saat ini. Kesalahanmu bukan sepenuhnya salahmu, lagi pula gurumu tidak ada di sisimu selama ini. Kali ini, saya akan kembali untuk membimbing Anda untuk jangkau waktu tertentu, sampai Anda benar-benar memahami misteri mendalam dari seni manipulasi enam keterampilan utama. Itu akan menyelamatkanmu dari masalah keluar dan mengatakan bahwa kamu adalah muridku, enam kaisar tertinggi surgawi, itu akan menjadi lelucon. Zhou Weiking sangat gembira dan berkata, itu bagus. Dengan bimbingan guru, kultifasi murid ini pasti akan menjadi dua kali lipat dengan setengah usaha. Pria parubaya yang datang dengan Long Xia tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Dia terbatuk dan berkata, baiklah, Fatih Long, jangan manfaatkan kami. Untuk apa kamu berpura-pura? Hanya berdasarkan seni manipulasi enam keterampilan utama Anda, jika Anda adalah orang lain, bahkan jika mereka melatihnya selama tiga hingga lima tahun, mereka tetap tidak akan dapat mencapai level itu. Jika Anda tidak puas dengan anak ini, berikan dia kepada saya. Saya sangat puas. Saya pasti akan memperlakukannya seperti harta karun. Bagaimana menurut Anda? Ketika dia mendengar bahwa pria parubaya itu ingin merebut muridnya, mata Long Xia langsung membelalak. Matanya yang kecil, yang terjepit oleh lemaknya, terlihat jelas. Omong kosong, berhenti melamun. Mustahil. Wei King adalah muridku, dan aku tidak akan mengganti guruku. Anda ingin saya memberikannya kepada Anda. Hanya jika Anda bisa mengalahkan saya. Pria parubaya itu mendengus. Aku tidak tahan melihat wajahmu saat kau memanfaatkanku. Baiklah, baiklah. Cepat dan perkenalkan saya. Aku ingin mengenal bocah kecil ini lebih baik. Long Xia menatapnya dengan hati-hati, membenarkan bahwa dia tidak berniat merebut muridnya. Baru kemudian dia menoleh ke Zhou Wei King dan berkata, Wei King, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah teman yang saya ceritakan, Anda bisa memanggilnya Paman Senior. Namanya adalah Duan Tianlang. Dia agak terkenal di dunia master peralatan konsolidasi, tetapi dia telah mengasingkan diri selama beberapa dekade, dan tidak banyak orang yang mengingatnya sekarang. Zhou Wei King adalah pria yang cerdas, dan dia harus memaksakan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Tindakan Long Xia cukup meyakinkan, tapi sayangnya, itu telah diungkap oleh Duan Tianlang. Namun, sebagai muridnya, dia cukup pintar untuk bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa, membungku dengan hormat kepada Duan Tianlang dan berkata, Salam, Paman Senior Duan. Duan Tianlang mengangguk, berkata dengan penuh semangat, saya mendengar dari Fatilong bahwa Anda adalah pewaris set legendaris, Head Ground No Handle, generasi ini. Cepat, tunjukkan set legendaris, Head Ground No Handle, milikmu. Saya tidak sabar menunggu. Keinginan leluhur saya selama bertahun-tahun akhirnya terpenuhi. Benci langit tanpa pegangan, benci tanah tanpa pegangan, benci langit tanpa pegangan, benci tanah tanpa pegangan. Saat dia mengulangi kata-katanya, Zhou Wei King dapat dengan jelas melihat bahwa mata Duan Tianlang basah, dengan rasa perubahan. Jelas bahwa hatinya tidak tenang sama sekali. Cahaya emas gelap menyala, dan Zhou Wei King melepaskan palu legendaris ganda dan telapak tangan raksasa Yin yang pada saat yang bersamaan. Tiga buah perangkat legendaris, Head Ground No Handle, muncul pada saat yang sama, menyebabkan aura Zhou Wei King melonjak, seolah-olah dia adalah dewa yang turun dari langit. Terutama palu legendaris ganda raksasa, itu memberikan perasaan gagah berani. Melihat tiga peralatan yang dilepaskan Zhou Wei King, mata Duan Tianlang membelalak. Dia dengan hati-hati mengangkat tangannya, dengan lembut membelai pola pada palu legendaris ganda, terutama pada wajah yang menangis dan tersenyum. Dia bergumam pada dirinya sendiri, itu benar, itu benar. Ini adalah palu kekuatan dewa ganda legendaris, bagian pertama dari set legendaris, Head Ground No Handle. Leluhurku telah melihat cetak birunya, dan ketika dia membuat set ini, diuntuk membuktikan bahwa dia dapat membuat set legendaris atribut kekuatan yang bahkan lebih kuat daripada set legendaris, benci langit tanpa pegangan, setiap bagian yang diarancang sedikit lebih kuat daripada set legendaris, benci langit tanpa pegangan. Sepasang palu legendaris ganda ini adalah contohnya. Meskipun dalam hal ukuran keseluruhan, tidak mungkin melampaui set legendaris, Head Ground No Handle, leluhur saya telah menggunakan metode desain yang cerdik untuk membuat salah satu palu menjadi nyata dan yang lainnya ilusi. Tidak hanya meningkatkan kekuatan, tetapi juga terlihat lebih kuat daripada palu oktagonal plumblosom. Pada saat ini, Duan Tianlang tampaknya telah benar-benar membenamkan dirinya di dunianya sendiri. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri, emosinya sangat gelisah. Zhou Wei King melihat ke arah Long Xia. Dia tidak berani mengirimkan suaranya. Dengan basis kultivasinya, akan aneh jika dia melakukannya di depan dua pembangkit tenaga listrik ini. Karena itu, dia hanya menggerakkan bibirnya ke arah gurunya agar Long Xia bisa melihatnya dengan jelas. Long Xia melihat bibir Zhou Wei King dan sejenak tertegun. Setelah itu, ekspresinya berubah aneh. Setelah bibirnya berkedut dua kali, dia mengangguk ke arah Zhou Wei King dengan tenang tanpa diketahui oleh Duan Tianlang. Zhou Wei King hanya mengucapkan lima kata kepada Long Xia, bisakah aku merobeknya? Jika ini bukan muridnya sendiri, Long Xia pasti akan berpikir bahwa dia sangat malang, bahkan ingin merobek teman yang dia bawa. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia dengan cepat memikirkannya. Jika dia ingin merobeknya, biarlah. Akan lebih baik bagi muridnya sendiri untuk mengambil keuntungan darinya. Dengan mentalitas ini, dia secara alami menyetujui dan begitu saja menjual saudaranya yang baik kepada muridnya yang baik. Duan Tianlang menatapnya selama lima belas menit penuh sebelum akhirnya mengangkat kepalanya. Saat dia melihat ke arah Zhou Wei King lagi, matanya sedikit merah. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat melihat, Head Ground No Handle, ini diatur dalam hidup saya. Saya berpikir bahwa saya harus membawa penyesalan ini ke liang kubur. Nak, terima kasih telah memenuhi keinginanku selama bertahun-tahun. Zhou Wei King terlihat sangat konyol dan naif. Dia berkata, Tuan muda Duan, kamu masih sangat muda. Duan Tianlang tertawa dan berkata, Muda, apakah Anda tahu berapa umur guru Anda dan saya? Fatih Long, jika saya ingat dengan benar, Anda harus lebih tua dari saya dua tahun. Saya berusia 116 tahun tahun ini, maka Anda berusia 118 tahun. Meskipun Zhou Wei King sudah menebak bahwa kedua lelaki tua ini tidak muda, ketika dia mendengar bahwa mereka berdua berusia lebih dari 110 tahun, dia masih tertegun. Duan Tianlang menghela nafas dan berkata, Saya berbeda dari Fatih Long. Dia telah mengolah energi surgawi sepanjang hidupnya, dan basis kultivasinya sangat tinggi. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk hidup sampai usia 200 tahun. Namun, saya seorang master peralatan konsolidasi. Di matamu, aku harus menjadi cabang lain dari warisan kekuatan kan? Aku telah menghabiskan seluruh hidupku untuk consolidating equipment scrolls, dan aku menghabiskan terlalu banyak energiku. Meskipun basis kultivasi energi surgawi saya tidak lemah, ketika saya mencapai tahap master tier dewa dan naik ke puncak, tidak ada apapun di dunia ini yang saya enggan untuk berpisah. Umur saya awalnya hanya beberapa tahun. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memberi saya harapan. Sekarang, saya sedikit enggan untuk mati. Longxia berkata dengan putus asa, selama kamu tidak ingin mati, siapa yang bisa membuatmu mati? Anda sampah yang tidak berguna, mari kita perjelas. Setelah saya tunjukkan set legendaris, Headground No Handle ini, Anda tidak bisa mencari kematian lagi. Duan Tianlang memandang Longxia, lalu ke Zhou Wei King, dan berkata dengan wajah sedih, apa gunanya melihatnya. Bagi kami para master peralatan konsolidasi, melihat produk jadi tidak banyak berguna. Terutama peralatan konsolidasi tier dewa ini, intinya adalah yang paling penting. Meskipun keinginan saya telah terpenuhi, saya masih tidak punya apa-apa lagi untuk hidup. Kecuali jika Anda dapat menunjukkan kepada saya desain set legendaris, Headground No Handle ini, mungkin saya dapat hidup beberapa tahun lagi. Apa pekerjaan Zhou Wei King? Dia awalnya sedikit bajingan, dan setelah mendengar kata-kata Duan Tianlang, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa senior ini tidak tahu malu. Dia ingin melihat desain set legendaris, Headground No Handle, miliknya, tetapi terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang. Dia sedang mengujinya. Anda berpura-pura, lalu aku akan berpura-pura juga. Zhou Wei King menunjukkan pandangan tak berdaya, dan berkata, Guru muda Duan, sebenarnya, saya memiliki desain perangkat legendaris, Headground No Handle. Mendengar itu, Duan Tianlang tidak bisa diganggu untuk berpura-pura lagi. Dia meraih bahu Zhou Wei King dan bertanya dengan cemas, Set lengkapnya. Semua sepuluh. Zhou Wei King mengangguk. Duan Tianlang berkata dengan bersemangat tanpa ragu, Cepat, tunjukkan padaku. Jangan katakan apa-apa lagi. Selama Anda mengizinkan saya melihat desainnya, saya berjanji tidak akan memberi tahu siapapun. Aku bersedia bersumpah dengan sumpah darah. Apapun yang Anda inginkan, selama saya memilikinya, saya akan memberikannya kepada Anda. Harapan terbesar saya dalam hidup adalah menyatukan kembali set legendaris, benci langit tanpa pegangan, dan benci tanah tanpa pegangan, dan biarkan mereka terlahir kembali. Nak, anggap itu sebagai tuan mudamu yang memohon padamu. Bab 458. Saat dia berbicara, Duan Tianlang tidak ragu untuk berlutut di depan Zhou Wei King. Melihatnya, itu bukan akting, air mata mengalir di pipinya. Zhou Wei King tidak berani membiarkannya berlutut di depannya. Dia dengan cepat berlutut terlebih dahulu, memeluk pinggang Duan Tianlang dengan kedua tangan, mencegahnya berlutut. Guru muda, tolong jangan lakukan ini. Ini akan memperpendek umurku. Saya akan menunjukkannya kepada Anda. Zhou Wei King dengan cepat berkata. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang pemerasan. Bahkan, dia merasa malu dengan pikirannya tentang pemerasan. Dia bisa melihat bahwa keinginan guru mudanya untuk desain set pembersihan tanah tanpa cincin telah mencapai titik di mana dia bersedia menukar hidupnya untuk itu. Bagi orang kuat seperti dia, reputasinya lebih penting daripada nyawanya. Dia sebenarnya ingin berlutut di depan seorang junior. Hati Zhou Wei King sangat tersentuh. Dia bertanya pada dirinya sendiri, jika itu dia, dia tidak akan memiliki obsesi yang begitu dalam. Dengan hati penuh rasa hormat, dia setuju tanpa ragu. Mendengar kata-kata Zhou Wei King, Duan Tianlang tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Sebaliknya, tubuhnya bergoyang, dan matanya linglung. Dengan sekali pandang, Long Xia dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Duan Tianlang dan menekan kedua tangannya di punggungnya, tatapan serius di matanya. Energi surgawi menyembur dari segala arah seperti lautan yang mengamuk, melonjak ke tubuh Duan Tianlang. Telapak tangan Long Xia menyerang secara berurutan, menamparkan punggung Duan Tianlang lebih dari seratus kali. Duan Tianlang memang telah kehilangan semua harapan dalam hidup, dan tidak dengan sengaja mengendalikan tubuhnya. Umurnya hampir habis, dan itulah sebabnya Long Xia pergi begitu lama. Ketika dia melihat Duan Tianlang, Duan Tianlang berada di ambang kematian. Dialah yang menggunakan energi surgawinya yang kaya untuk membantu Duan Tianlang memulihkan diri. Tidak mudah menariknya kembali dari ambang kematian, dan membawanya ke sini. Tentu saja, itu juga karena kemunculan set pembersih tanah tanpa cincin. Kalau tidak, Duan Tianlang mungkin tidak akan menerima bantuan Long Xia. Terkadang, hidup belum tentu merupakan hal yang membahagiakan. Setelah dia membantu Long Xia menciptakan hiltless sky purging set, dia tidak lagi memiliki tujuan apapun. Dalam hal penciptaan, dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa mengejar leluhurnya. Satu-satunya hal yang masih dia inginkan adalah set pembersihan tanah tanpa cincin. Ini adalah pertama kalinya Zhou Wei Qing mengalami kekuatan sebenarnya dari pembangkit tenaga listrik panggung kaisar surgawi. Saat Long Xia mengedarkan energi surgawinya, dia merasa seolah-olah semua energi surgawi di udara di sekitarnya seperti devoring whirlpool yang dilepaskan Long Xia sebelumnya. Dengan Long Xia di tengah, mereka semua berkumpul dengan gila-gilaan ke arahnya. Ini tidak melahap, tetapi menarik. Pada saat ini, seolah-olah dunia sudah dalam genggamannya. Mata bingung Duan Tianlang perlahan mendapatkan kembali cahayanya. Lapisan cahaya putih samar perlahan muncul di kulitnya. Dia perlahan menarik nafas dalam-dalam. Nafas ini seperti ikan paus yang mengisap air, menelan energi surgawi dalam jumlah besar yang telah ditarik Long Xia ke dalam perutnya. Kemudian, dia perlahan menghembuskan nafas. Zhou Wei Qing samar-samar dapat melihat bahwa apa yang diembuskan dari mulutnya tampak seperti aliran udara berwarna abu-abu. Dengan hidupnya yang telah dihidupkan kembali, Long Xia perlahan meletakkan tangannya. Teman lama, jangan membuatku takut. Tidak mudah bagiku untuk menarikmu kembali dari ambang kematian. Jika kamu mati sekarang, apakah kamu akan puas? Desain set purging ground tanpa cincin ada tepat di depan Anda. Duan Tianlang memandang Long Xia. Tidak ada rasa terima kasih di matanya. Sebaliknya, ada sedikit kekesalan, ini semua karena kamu, hal lama. Jika kamu tidak menarikku kembali, apakah aku akan tahu tentang set pembersihan tanah tanpa cincin? Mungkin, saya sudah dipertemukan kembali dengan adik ipar Anda. Dengan apa yang telah Anda lakukan, saya harus hidup selama bertahun-tahun lagi. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Selama saya tidak ingin mati, bahkan jika neraka ingin menyeret saya ke bawah, itu tidak akan mudah. Zhou Weiking dengan hormat menyerahkan setumpuk gambar desain kepada Duan Tianlang. Dia percaya pada Long Xia dan cerita yang dia ceritakan. Namun, dia tidak mengeluarkan semua gambar desainnya. Sebagai gantinya, dia hanya mengeluarkan sembilan gambar desain. Dia menghormati Duan Tianlang, dan juga percaya pada gurunya sendiri. Namun, dia tidak mendapatkan izin dari Huyan Aobo, dan karena itu dia menyimpannya. Paman Senior, ini adalah sembilan dari sepuluh desain set pembersihan tanah tanpa cincin. Maaf, karena saya tidak mendapatkan izin dari guru saya, saya tidak dapat menunjukkan semuanya kepada Anda. Ketika saya bertemu Huyan Aobo lagi dan mendapatkan izinnya, saya akan menunjukkan kepada Anda desain terakhir. Duan Tianlang menganggup dalam diam. Tangannya gemetar saat dia mengambil sembilan desain dari Zhou Wei King. Matanya langsung berubah menjadi merah. Sudah berapa tahun? Lebih dari seribu tahun. Benci langit tanpa pegangan, benci tanah tanpa pegangan, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Terima kasih, Wei King, karena mengizinkan guru senior memenuhi permintaan terakhirnya. Saya sudah tua, tapi saya masih punya stok setelah bertahun-tahun. Set legendaris, Head Ground No Handle, ini tidak membutuhkan material yang jauh berbeda dengan set legendaris, Head Sky No Handle. Saya akan mencoba membuat set legendaris, Head Ground No Handle, yang lengkap. Selama surga mengizinkan saya untuk hidup cukup lama, saya pasti akan berhasil. Ketika saya melihat Anda mengenakan set legendaris, Head Ground No Handle, lengkap, belum terlambat bagi saya untuk mati. Mendengar kata-katanya, Zhou Wei King sangat gembira. Ini berarti bahwa dia akan memiliki master tier dewa di sisinya yang berspesialisasi dalam menjadikannya set legendaris. Tanpa perlu pengingat Long Siya, Zhou Wei King sudah berlutut di tanah, bersujud tiga kali dengan hormat kepada Duan Tianlang. Duan Tianlang tersenyum saat dia menerima busur itu. Nak, aku menerima busurmu untuk tidak menerima rasa terima kasihmu. Warisan kekuatan telah dipisahkan selama bertahun-tahun. Sebagai pemimpin Sekte 61 dari Master Peralatan Konsolidasi Warisan Kekuatan, saya mengizinkan Anda untuk mengakui leluhur Anda dan secara resmi menjadi anggota warisan kekuatan. Hei, hei, Duan Tua, kamu harus baik. Long Siya panik ketika mendengar itu. Dia sekarang lebih mengkhawatirkan Zhou Wei King daripada istrinya, takut muridnya yang berharga akan direnggut. Duan Tianlang tersenyum dan berkata, Baiklah, Fatih Long, jangan mainkan game ini denganku. Apakah Anda benar-benar berpikir saya dapat merebut murid Anda? Namun, Anda tidak dapat menyangkal bahwa Wei King adalah anggota warisan kekuatan, bukan? Meskipun saya tidak akan menerimanya sebagai murid saya, saya masih akan meneruskan keterampilan Master Peralatan Konsolidasi saya kepadanya. Adapun apakah dia memiliki energi untuk berlatih, itu urusannya sendiri. Long Siya menatapnya dengan mulut ternganga. Duan Tua, sejak kapan kamu menjadi begitu tidak tahu malu? Duan Tianlang tertawa terbahak-bahak dan dengan hati-hati menyimpan desain di tangannya. Apa maksudmu tak tahu malu? Saya mewariskan keterampilan saya kepada Wei King, dan apakah dia belajar atau tidak adalah urusannya. Bagaimana saya tidak tahu malu? Aku tidak bisa diganggu denganmu hal lama. Baiklah, Wei King, cari tempat untuk istirahat paman seniormu. Saya ingin mandi dan membakar dupa sebelum saya melihat baik-baik kemuliaan, head ground no handle. Berbicara sampai di sini, matanya berkembang dengan kecemerlangan seperti bintang, dan aura spiritual yang keluar dari tubuhnya tidak kalah dengan Long Siya. Zou Wei King dengan cepat menepikan kuda unikornnya, mengundang Long Siya dan Duan Tianlang untuk menaikinya. Meskipun tubuh Long Siya lebih besar, unikorn Ghost Demon Horse milik Zou Wei King sangat kokoh, dan tidak ada masalah membawa mereka berdua. Adapun dirinya sendiri, dia mengikuti di samping Ghost Demon Horse, mengedarkan energi langitnya untuk mengejar pasukan utama. Karena beban kereta kuda, kecepatan batalion tanpa tanding tidak terlalu cepat, dan Zou Wei King dan yang lainnya dengan cepat menyusul. Secara alami, seseorang menyerahkan kuda setan hantu. Lagi pula, sebagai komandan batalion, dia tidak mungkin membiarkan Zou Wei King berjalan sepanjang jalan. Adapun Long Siya dan Duan Tianlang, mereka secara alami menarik banyak tatapan ingin tahu. Long Siya duduk dengan mengantuk di punggung kuda sementara Duan Tianlang tampak seperti tenggelam dalam pikirannya. Keduanya tampaknya tidak peduli tentang hal lain. Tak lama kemudian, mereka telah sampai di depan kam tentara barat laut. Dengan begitu banyak orang yang datang, mereka secara alami dihentikan oleh tentara yang berpatroli. Zou Wei King mengeluarkan pelakat perintah yang diberikan Senji kepadanya dan meminta tentara yang berpatroli untuk melapor. Tak lama kemudian, pasukan tentara keluar dari legion ke-7 untuk menyambut mereka. Semua prajurit batalion tanpa tanding telah menyimpan baju besi paduan titanium mereka, dan mereka hanya mengenakan seragam militer mereka. Zou Wei King tidak akan mengungkapkan pelindung seluruh tubuh dengan mudah. Dalam hal peralatan, mungkin tidak ada pasukan lain di seluruh kekaisaran Zong Tian yang lebih baik dari batalion tanpa tanding mereka. Itu memang wajah yang familiar, meski ekspresinya jelek. Itu adalah komandan resimen-resimen ke-16 Senbu, dengan saudara perempuannya Senji di sampingnya. Ketika kedua saudari itu melihat Zou Wei King, bagaimana ekspresi mereka bisa bagus. Jika bukan karena perintah ketat Senji, mereka akan memukul Zou Wei King dengan baik. Ho, bukankah ini komandan resimen Senbu? Halo? Halo, kenapa kami menyusahkanmu untuk menyambut kami? Melihat Senbu, Zou Wei King merasa agak lucu. Sepertinya permusuhan antara dia dan kedua saudari ini tidak akan pernah terselesaikan. Senbu turun, berjalan dengan dingin menuju Zou Wei King dan berkata, atas perintah komandan legion-legion ke-7, Tuan Senji, saya di sini untuk menyambut komandan batalion Zou. Komandan legion Senji telah memerintahkan batalion unik pertama Anda untuk berkemah di samping kami resimen ke-16. Tempatnya sudah dikosongkan, kamu bisa pergi ke sana dan mendirikan kemah. Zou Wei King menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak kalau begitu. Meskipun dia mengatakan itu dengan lantang, matanya dipenuhi dengan penghinaan, dan siapapun tahu bahwa dia tidak menganggapnya serius. Senbu tahu bahwa mereka telah mengubah nama mereka menjadi batalion tanpa tanding, tetapi dia masih menyebut mereka batalion unik pertama. Tanpa ragu, dia mengejek mereka karena menjadi rufian batalion. Mengapa Zou Wei King memperlakukannya dengan sangat hormat? Senbu membalikkan kudanya dan berkata, Baiklah, ikut aku. Komandan batalion Zou, saya harus mengingatkan Anda bahwa ini adalah kam tentara barat laut, dan tolong kekang prajurit Anda dengan benar. Jika tidak, mereka akan ditangani menurut hukum militer. Zou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, Komandan resimen Senbu, tolong jangan khawatir. Selama tentara wanita resimen ke-16 Anda tidak datang ke sini untuk mencari laki-laki, saudara batalion tanpa tanding kami akan sangat patuh. Suaranya tidak lembut sama sekali, dan itu menimbulkan tawa. Bajingan dari batalion tanpa tanding ini ditempatkan di utara, dan mereka semua merangkak keluar dari tumpukan mayat. Siapa yang akan mereka takuti? Kamu. Di samping Senbu, Senyi hendak meledak dalam kemarahan, tetapi ditahan oleh Senbu. Senbu memandang Zou Wei King dengan dingin sebelum memacu kudanya ke depan, menuju ke kam tentara. Perkemahan batalion tanpa tanding terletak tepat di antara resimen ke-16 dan ke-17, dan jelas bahwa daerah itu telah dibersihkan secara khusus untuk mereka. Namun, meskipun area tersebut telah dibersihkan, masih ada cukup banyak sampah yang tertinggal. Meskipun cuacanya dingin dan tidak akan ada bau, itu tidak membuat orang merasa nyaman pada pandangan pertama. Senbu bertindak seolah-olah dia tidak melihat sampah, menoleh ke Zou Wei King dan berkata dengan pasif, Komandan batalion Zou, tolong dirikan kemah. Saya akan kembali untuk melapor kepada atasan saya. Zou Wei King masih memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia berkata, Komandan resimen Senbu, kalau begitu aku tidak akan mengirimmu pergi. Senbu mengabaikannya, berbalik untuk pergi bersama Senyi dan pengawal pribadinya. Bos, apa yang harus kita lakukan? Wei Feng pindah ke sisi Zou Wei King dan bertanya dengan suara rendah. Zou Wei King berkata dengan pasif, Apakah kamu masih perlu bertanya? Ini adalah kam tentara, bukan tempat pembuangan sampah. Hal-hal ini harus dilemparkan kepada siapapun milik mereka. Saat dia mengatakan itu, dia meninggikan suaranya dan berkata, Sekarang, saya mengumumkan aturan militer baru. Semuanya, dengarkan. Mulai sekarang, tanpa perintah saya, tidak ada yang diizinkan meninggalkan kam batalion tanpa tanding kami. Jika tidak, Anda akan ditangani menurut hukum militer. Namun, jika ada yang berani menimbulkan masalah di kam kami, tidak peduli siapa itu, apapun alasannya, Anda harus menghajar mereka. Jika Anda kehilangan dan kehilangan muka untuk batalion tanpa tanding kami, Anda dapat pergi mencari kepala instruktur sangguan untuk menerima hukuman Anda. Dirikan kemah, dan setelah selesai, kita akan minum. Begitu mereka mendengar kata, minum, sorakan nyaring terdengar. Tidak ada yang merasa lelah, dan mereka segera bekerja, membersihkan kemah dan mendirikan kemah. Adapun sampahnya langsung dibersihkan dan dibuang ke resimen ke-16 dan ke-17, membaginya rata di setiap sisi. Long Xia memandang Zhou Weiqing dengan ekspresi aneh di wajahnya, berkata, Xiaopang, pasukanmu boleh minum. Zhou Weiqing menyeringai dan berkata, Hehehe, batalion tanpa tandingku berbeda dari pasukan biasa manapun, dan metode pelatihannya tentu saja berbeda. Guru, saya akan meminta seseorang untuk mengatur dua tenda terbaik untuk Anda dan paman senior untuk beristirahat. Long Xia menyeringai dan berkata, Hehehe, biarkan duan tua beristirahat sendiri. Aku, ayahmu, istirahatkan kepalaku. Aku akan pergi minum juga. Itu benar, ambilkan aku seragam tentara untuk diganti. Aku tidak ingin merusak pemandangan. Guru, itu bukan ide yang bagus kan? Kata Zhou Weiqing dengan heran. Long Xia tertawa dan berkata, Apa itu bukan ide yang bagus? Apa aku peduli dengan hal seperti itu? Minum dengan sekelompok tentara, bukankah itu menarik? Tubuh Long Xia memang berotot, dan seragam tentara kebesaran ketat di tubuhnya. Selanjutnya, celana panjang dan lengan bajunya harus dilepas sedikit, hampir tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Anggur berkualitas lebih menarik daripada apapun bagi para prajurit batalion tanpa tanding ini yang tidak pernah menyentuh alkohol selama bertahun-tahun. Seluruh kam didirikan dalam waktu kurang dari satu jam. Saat guci anggur dibuka segelnya, aroma anggur yang kental menyebar ke seluruh kam batalion tanpa tanding. Meskipun Zhou Weiqing telah menyiapkan cukup banyak anggur, dia telah memberi perintah bahwa tiga sampai empat orang akan berbagi toples secara merata, dan tidak ada yang boleh minum terlalu banyak. Lagi pula, mereka tidak menyentuh anggur selama bertahun-tahun, dan akan sangat buruk jika mereka keracunan alkohol. Feier, Feier, ayo minum juga. Tatapan Zhou Weiqing dengan cepat menemukan sangguan Feier tidak jauh dari sana. Sangguan Feier memutar matanya ke arahnya dan berkata, mengapa aku harus minum denganmu? Meskipun dia mengatakan itu, dia tetap berjalan ke sisi Zhou Weiqing. Melihat prajurit mereka, banyak yang mencibir diam-diam. Di mata mereka, komandan batalion dan kepala instruktur mereka adalah sepasang. Ketika sangguan Feier berjalan di depannya, Zhou Weiqing meraih tangannya tanpa ragu dan memasuki tendanya. Bagian dalam tenda itu sederhana, dengan empat hidangan daging sederhana di atas meja. Zhou Weiqing menariknya ke meja dan duduk, tapi dia masih tidak melepaskan tangannya. Apa yang kamu lakukan? Sangguan Feier dapat dengan jelas merasakan wajahnya terbakar, dan dia sedikit berjuang, mencoba menarik tangannya kembali. Namun, dalam hal kekuatan, dia bukan tandingan Zhou Weiqing, dan tentu saja dia tidak dapat menarik tangannya kembali. Zhou Weiqing tidak bersuara, hanya menatap lurus ke arahnya. Tatapannya sedikit linglung, sedikit hilang, namun dengan semangat membara, menyebabkan sangguan Feier panik. Kamu, apakah kamu memikirkan Bing Er ketika kamu melihatku? Sangguan Feier menundukkan kepalanya, tidak mau menatap matanya. Zhou Weiqing memulai sedikit, tetapi dia masih menganggup dan berkata, sedikit, saya memikirkan Bing Er. Kelembutan dan sikap sopan sangguan Bing Er adalah cinta dalam hidupnya. Sangguan Feier menundukkan kepalanya, matanya sedikit redup. Feier, jangan kabur lagi. Aku menyukaimu, aku sudah lama jatuh cinta padamu. Tepat pada saat itu, suara mengejutkan terdengar di telinga sangguan Feier. Ah, sangguan Feier mengangkat kepalanya karena terkejut. Zhou Weiqing menatap matanya dalam-dalam dan berkata, seperti cinta yang samar, tapi cinta adalah cinta yang dalam. Ketika saya dalam bahaya, dan Anda sangat kesakitan, namun Anda lebih memilih kehilangan nyawa Anda daripada melepaskan saya, saya tidak bisa tidak jatuh cinta dengan Anda. Aku tahu, aku bajingan, playboy, tapi jika aku mengecewakanmu, aku tidak akan pernah bahagia dalam hidupku. Aku tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Aku mencintaimu, Feier, dan aku akan selalu seperti ini, memelukmu erat-erat, tidak membiarkanmu kabur. Sangguan Feier tidak pernah menyangka bahwa Zhou Weiqing akan mengaku padanya pada saat seperti itu, dan dia tidak siap sama sekali. Melihatnya, gadis iblis kecil dari istana hamparan surga ini tidak berbeda dengan gadis lain, dan jantungnya berdebar kencang saat dia menggigit bibir bawahnya. Namun, kamu sudah memiliki Bing Er. Jika itu orang lain, aku bisa mengalahkannya, tapi tidak dengan Bing Er. Dia telah berpisah dari kami selama bertahun-tahun, dan sekarang dia kembali, bagaimana saya bisa merebut suaminya. Zhou Weiqing tersenyum pahit dan berkata, sebenarnya, sakit kepala saya lebih besar dari Anda. Ini adalah harga menjadi seorang playboy. Namun, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan kalian pergi, tidak satupun dari kalian. Kalau tidak, saya akan menyesalinya selama sisa hidup saya. Saya tahu, saya serakah, tetapi tidak peduli apa yang Anda pikirkan tentang saya, bahkan jika saya harus mengikat Anda, saya tidak akan membiarkan Anda meninggalkan sisi saya. Saya selalu menjadi bajingan, bajingan. Bahkan jika saya tidak tahu malu, saya akan tetap berpegang pada Anda, tetap pada Anda, sehingga Anda tidak akan dapat melepaskan saya selama sisa hidup Anda. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menarik sangguan Feyer ke dalam pelukannya, memeluknya dengan erat. Pada titik ini, emosinya diaduk. Feyer, tahukah kamu, saat aku melihatmu mati dengan mataku sendiri, hatiku hampir mati bersamamu. Jika saya tidak dapat menghidupkan kembali Anda saat itu, saya akan mati bersama Anda. Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Saya suka Bing Er, dan saya juga mencintaimu. Semua kesulitan, semua kesalahan, biarkan aku menanggungnya sendiri. Selama kau tidak meninggalkanku, oke. Sangguan Feyer dapat dengan jelas merasakan panas yang kuat memancar dari tubuh Zhou Wei Qing, serta gairah yang membara di dalam hatinya. Dia sudah kehilangan kata-kata. Meskipun logika mengatakan kepadanya bahwa jika mereka berdua bersama, mereka harus menanggung semua cobaan dan kesengsaraan, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat memaksa dirinya untuk menolaknya. Lagi pula, di dalam hatinya, posisinya sudah tak tergantikan. N. Sangguan Feyer menganggupkan kepalanya dengan lembut, wajahnya semerah apel matang, begitu lembut seolah-olah air akan menetes darinya. Zhou Wei Qing tidak bisa lagi menekan emosi di dalam hatinya, dan bibirnya yang panas menemukan bibirnya yang bergetar, menciumnya dalam-dalam. Beberapa bulan ini, dia telah dengan getir mengembangkan seni manipulasi enam keterampilan utama, tetapi hatinya masih belum tenang. Dia telah memikirkan dirinya sendiri dan sangguan Feyer selama ini. Secara alami, dia bisa memahami kekhawatiran sangguan Feyer. Dia juga mencoba untuk melupakannya. Lagi pula, tidak ada yang benar-benar terjadi di antara mereka berdua. Namun, Zhou Wei Qing menemukan bahwa dia tidak dapat melakukannya. Adegan sangguan Feyer sekarat untuknya, ingatan itu telah tertanam sangat dalam di hatinya, terukir begitu dalam di hatinya. Sejak saat itu, posisi sangguan Feyer di hatinya tidak kalah dengan Bing Er dan Tian Er. Bagaimana dia bisa menyerah padanya? Pada akhirnya, Zhou Wei Qing telah mengambil keputusan. Dia lebih suka menjadi playboy daripada tidak setia. Bahkan jika orang lain memanggilnya bajingan, dia tidak akan menyerah pada cinta hatinya. Karena itu, dia telah memutuskan untuk mengaku padanya sekarang. Bibir sangguan Feyer bergetar pada awalnya, tetapi dengan sangat cepat gemetar itu terinfeksi oleh gairah yang membara. Bagaimanapun, gadis iblis kecil dari istana hamparan surga adalah gadis iblis kecil dari istana hamparan surga. Di bawah pengaruh Zhou Wei Qing, dia perlahan-lahan membuang belenggu di hatinya, dan mulai merespons dengan hampir gila. Beberapa hari terakhir ini, bukankah dia juga sangat tertekan? Sekarang dia telah membuang belenggu di hatinya, emosi yang telah ditekan selama ini meledak, bahkan lebih panas dari Zhou Wei Qing. Hatinya perlahan berubah menjadi iblis. Di luar, ada sorakan dan teriakan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi di dalam tenda, rasa musim semi yang tebal perlahan menyebar. Saat Zhou Wei Qing membawa sangguan Feyer dan hendak berjalan menuju tempat tidur. Tiba-tiba, dengungan rendah yang dingin terdengar. Indra Zhou Wei Qing sangat tajam, bahkan dalam situasi seperti itu di mana dia benar-benar tenggelam dalam emosinya. Ham dingin terlalu tiba-tiba, dan dia dan sangguan Feyer merasa seolah-olah mereka tiba-tiba tercerahkan, gemetar ketika mereka terbangun dari kebodohan mereka. Siapa ini? Zhou Wei Qing berteriak dengan marah. Tidak peduli siapa itu, terganggu pada saat seperti itu, mereka pasti tidak dalam suasana hati yang baik. Tidak ada jawaban, tidak ada gerakan. Zhou Wei Qing dan sangguan Feyer masih di posisi sebelumnya, tidak bergerak. Namun, keduanya telah melepaskan energi surgawi mereka untuk merasakan segala sesuatu di sekitar mereka. Zhou Wei Qing bahkan secara langsung merilis skill Touch of Darkness miliknya, sebuah skill yang dapat meningkatkan indera dan kontrol seseorang terhadap suatu area. Seketika, tentakel kegelapan menyebar hingga radius 40 yard, terbentang sejauh yang mereka bisa. Tidak peduli seberapa kuat musuh, selama mereka berada di area ini, mereka pasti akan terdeteksi oleh Zhou Wei Qing. Namun, yang mengejutkan Zhou Wei Qing dan sangguan Feyer, bahkan dengan akal sehat mereka, mereka tidak dapat mendeteksi siapapun di sekitar tenda. Keduanya saling bertukar pandang, dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Secara alami, mereka dapat mengatakan bahwa yang lain sama dengan mereka, tidak dapat mendeteksi tanda-tanda musuh. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya mendengar sesuatu? Zhou Wei Qing berkata dengan rasa ingin tahu. Sangguan Feyer memutar matanya ke arahnya dan berkata, apakah menurutmu aku mendengar hal-hal sepertimu? Memang ada seseorang di sekitar, Mungkinkah itu gurumu? Kalau tidak, bagaimana mungkin kita tidak menemukan orang itu? Siapa yang peduli? Mari kita lanjutkan. Lanjutkan kepalamu. Wajah sangguan Feyer memerah. Sebelumnya, dia tidak merasakan apapun dalam panasnya nafsu, tapi sekarang dia jauh lebih tenang. Dengan tangan nakal Zhou Wei Qing yang menggosok dan mencubit pantatnya, bagaimana seorang perawan seperti dia bisa menahannya? Tangan di bahu Zhou Wei Qing mendorongnya menjauh, dan tubuh lembutnya terlepas dari cakar serigala Zhou Wei Qing. Feyer, jangan pergi. Ayo minum. Begitu sangguan Feyer melepaskan diri, dia berbalik dan lari. Zhou Wei Qing mengejarnya, berteriak, tapi dia bahkan tidak berbalik. Melihat penutup tenda, Zhou Wei Qing bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu bajingan mana yang menyebabkan masalah, tetapi kami bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan seks setelah minum. Jika saya menemukan siapa itu, ayahmu, saya, tidak akan melepaskannya. Huff Huff. Saat dia mengatakan itu, dia menyelinap keluar dari tenda, melihat sekeliling sekali lagi. Memang, dia tidak menemukan apa-apa, hanya melihat bahwa gurunya yang bulat telah berbaur dengan tentara batalion tanpa tanding, meneguk anggur dan makan daging. Itu pasti bukan gurunya, tapi suara itu jelas dan familiar, berbeda dengan suara gurunya. Itu juga bukan Paman Senior Duan Tianlang, dia saat ini sedang meneliti set legendaris, Head Ground No Handle, bagaimana dia bisa punya waktu untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Namun, jika bukan mereka, siapakah itu? Jika orang ini memiliki permusuhan terhadapnya atau Feyer, mungkin mereka tidak akan bisa melewati gurunya. Dengan hati yang penuh keraguan, perut Zhou Weiking penuh dengan depresi, tapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Tidak peduli siapa itu, diganggu pada saat genting seperti itu, suasana hati mereka pasti tidak baik. Dia mengenal sangguan Feyer dengan sangat baik, dan jika dia melewatkan kesempatan yang begitu bagus, tidak akan mudah untuk memanfaatkannya lagi. Lagi pula, dia bukan tandingannya sejak awal. Zhou Weiking mengertakkan gigi, mengambil keputusan. Paling-paling, dia akan berusaha sekuat tenaga dan mempelajari beberapa teknik pertarungan jarak dekat dari Feyer, mungkin itu akan memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya lagi. Tidak punya pilihan, dia hanya bisa bergabung dengan tentara, makan dan minum bersama mereka. Suasana di batalion tanpa tanding sangat meriah, hampir semua orang membicarakan kemenangan penuh hari itu. Mereka tidak hanya mengalahkan musuh yang hampir mustahil dikalahkan, yang lebih penting, mereka keluar tanpa cedera. Pertempuran seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Perasaan seperti itu terlalu menyegarkan. Tidak jauh dari batalion tanpa tanding, sesosok hitam berdiri dengan tenang, berpakaian hitam, dengan kerudung hitam menutupi wajahnya. Dari sosoknya yang ramping namun montok, terlihat jelas bahwa dia adalah seorang wanita muda, dan tidak terlalu tua. Bajingan Zhou Xiaopang itu, dia benar-benar memiliki beberapa desain pada Feyer. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Sosok berpakaian hitam mencengkeram tinjunya penuh kebencian. Sebelumnya, dengungan dingin yang didengar Zhou Weiking dan sangguan Feyer sebenarnya berasal darinya. Itu tidak lain adalah pewaris langsung istana hamparan surga, sangguan Sueer. Sangguan Sueer telah berada di perbatasan utara untuk beberapa waktu sekarang, dan dia telah mengikuti instruksi ayahnya, tidak terburu-buru untuk membawa Feyer kembali. Sebaliknya, dia mengamati secara rahasia, mengamati apa yang sedang dilakukan Zhou Weiking. Semakin dia mengamati, semakin dia terkejut. Metode pelatihan batalion tanpa tanding jelas berbeda dari yang lain, dan semuanya adalah pemanah. Selain itu, peralatan mereka sangat bagus sehingga bahkan sangguan Sueer yang berasal dari istana hamparan surga pulau Bet Surgawi pun terkejut. Lagi pula, kekaisaran mana yang akan melengkapi tentara mereka dengan baju besi paduan titanium? Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan? Terlebih lagi, yang lebih mengejutkannya adalah bahwa di batalion tanpa tanding, jumlah master permata fisik sebenarnya meningkat, seperti pucuk bambu setelah hujan. Dengan sangat cepat, dia memikirkan teknik rahasia Heaven's Expansion Palace-nya sendiri. Tanpa pertanyaan, Feyer yang mengungkapkannya kepada Zhou Weiking. Namun, di mana dia menemukan begitu banyak inti surgawi yang berharga. Bahkan Feyer tidak bisa melakukan itu. Karena reservasi Zhang Lingtian, tidak melaporkan bahwa Zhou Weiking telah menjadi murid enam kaisar tertinggi surgawi, sangguan Sueer kehilangan pemikirannya. Waktu berlalu hari demi hari, dan sebagai penonton, sangguan Sueer dapat dengan jelas merasakan kekuatan batalion tanpa tanding tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Lambat laun, dia mengerti bahwa Zhou Weiking sedang mencoba untuk menciptakan seluruh pasukan Jewel Masters. Pasukan seperti itu juga ada di Kekaisaran Zhang Tian, tetapi jumlahnya hanya seribu orang. Tentu saja, Master Permata dalam pasukan itu jauh lebih kuat daripada batalion tanpa tanding Zhou Weiking, setidaknya Master Permata Fisik Empat Permata. Para pemimpin kompi dan komandan batalion semuanya adalah Master Manik Surgawi yang kuat, dengan komandan batalion sendiri menjadi pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi. Batalion itu bisa dikatakan sebagai kartu truf dari seluruh tentara utara Zhang Tian, dan mereka tidak akan mudah dikerahkan di medan perang. Namun, metode pelatihan Zhou Weiking benar-benar berbeda dari batalion itu. Dia sedang melatih pemanah, dan dengan busur konsolidasi, selama jaraknya cukup, mereka dapat dengan mudah membunuh Master Permata manapun pada level yang sama. Jika bukan karena fakta bahwa Sangguan Sue Ertahu bahwa tujuan Zhou Weiking adalah untuk menghidupkan kembali ke Kaisaran, dan bahwa Zhou Weiking sendiri kemungkinan besar akan menjadi saudara iparnya di masa depan, mungkin dia akan melangkah maju untuk menghentikannya. Satu-satunya hal yang menghibur Sangguan Sue Ertahu adalah adik perempuannya yang nakal sepertinya tidak ada hubungannya dengan Zhou Weiking. Dari mereka berdua, yang satu berkultivasi tertutup, sementara yang lain sibuk melatih para prajurit. Waktu yang mereka habiskan bersama sangat sedikit, dan seolah-olah mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai teman. Karena itu, Sangguan Sue Ertahu menduga bahwa Feier pasti memiliki pemikiran yang sama dengannya, tetap berada di sisi Zhou Weiking untuk mengawasinya. Dengan pemikiran itu, Sangguan Sue Ertahu merasa jauh lebih nyaman. Dia memutuskan untuk mengamatinya sebentar, dan mungkin bertemu dengan Feier sebelum kembali. Bagaimanapun, dia adalah pewaris istana hamparan surga, dan beban di pundaknya jauh lebih berat daripada Sangguan Feier. Dia memiliki banyak hal untuk dilakukan, tidak seperti Sangguan Feier. Saat Sangguan Sue Ertahu hendak menunjukkan dirinya, pertempuran hari itu muncul. Ketika Sangguan Sue Ertahu melihat batalion tanpa tanding bersiap untuk berperang, dia segera menolak gagasan untuk bertemu dengan Sangguan Feier. Dia memutuskan untuk menunggu beberapa hari lagi, untuk menyaksikan secara pribadi kekuatan batalion tanpa tanding, sehingga dia dapat melapor kembali kepada ayahnya ketika dia kembali. Begitu dia melihatnya, Sangguan Sue Ertahu benar-benar terpana. 10.000 prajurit kavaleri serigala telah maju secepat kilat, tetapi pada akhirnya, mereka telah kehilangan lebih dari 40% dari mereka, sementara seluruh batalion tanpa tanding sama sekali tidak terluka. Dalam pertempuran ini, selain fakta bahwa batalion tanpa tanding semuanya adalah jual masters dan pemanah, dalam hal taktik pertempuran, bisa dikatakan sebagai contoh klasik. Tidak peduli penembakan awal, Zhou Weiking memblokir master bat surgawi terkuat musuh, atau 300 tentara angkatan udara yang menutupi bagian belakang, semuanya sempurna. Dapat dikatakan bahwa setiap langkah dari rencana itu sempurna. Sangguan Sue Ertahu sangat yakin bahwa bahkan jika prajurit kavaleri serigala yang tersisa berhasil masuk, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Menggunakan keunggulan medan, batalion tanpa tanding pasti akan memberikan pukulan berat bagi mereka. Pada akhirnya, sangat mungkin seluruh resimen kavaleri serigala akan musnah. Ketika pemikiran seperti itu muncul di benaknya, Sangguan Sue Ertahu tidak mau mengakui bahwa dia telah meremehkan Zhou Weiking di masa lalu. Bajingan ini tampak sangat penuh kebencian, licik, celaka dan tidak tahu malu. Namun, dia harus mengakui bahwa bajingan ini juga sangat berbakat. Selain itu, kemampuannya untuk melihat gambaran yang lebih besar adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Sangguan Sue Ertahu. Bagaimanapun, dia telah berlatih keras sejak muda, dan tidak memiliki banyak pengetahuan militer. Kekuatan batalion tanpa tanding jauh melampaui harapannya. Bahkan jika prajurit kavaleri serigala itu bisa mendekat, lalu kenapa? Dengan bimbingan kakaknya, bagaimana bisa para prajurit batalion tanpa tanding ini menjadi lemah dalam pertempuran jarak dekat. Mereka semua memiliki energi surgawi, dan tubuh mereka semuanya telah diubah oleh energi surgawi. Bahkan menghadapi prajurit kavaleri serigala yang kuat, mereka tidak akan dirugikan. Ini adalah kemenangan milik batalion tanpa tanding, dan juga kemenangan Zhou Weiking. Baru setengah tahun sejak Zhou Weiking tiba di perbatasan utara, dan dia sudah mendapatkan pasukan seperti itu. Sekarang, Sangguan Suer mulai memahami mengapa ayahnya dan paman pertama sangat memikirkan Zhou Weiking. Mereka benar, dibandingkan dengan Zhang Lingtian, Zhou Weiking jauh lebih luar biasa. Tidak peduli dalam hal strategi atau visi, Zhang Lingtian tidak bisa dibandingkan dengannya. Selama dia diberi waktu yang cukup dan panggung untuk bersinar, maka di masa depan, Zhou Xiaopang pasti memiliki masa depan tanpa batas. Setelah menonton seluruh pertempuran, Sangguan Suer telah memutuskan untuk kembali secepat mungkin. Dia harus melaporkan semuanya kepada ayahnya sesegera mungkin. Dia harus melapor kepada ayahnya, sehingga dia bisa menyusun rencana melawan Zhou Weiking. Bahkan Sangguan Suer sekarang merasa bahwa bakat seperti Zhou Weiking pasti harus diikat ke kereta perang Heaven's Expanse Palace. Mungkin, dalam waktu dekat, dia akan menjadi senjata paling ampuh untuk istana hamparan surga untuk mengalahkan gunung salju surgawi. Bab 460 Saat pasukan batalion tanpa tanding bergerak menuju pasukan utara, Sangguan Suer diam-diam mengikuti Sangguan Feier dan pasukan lainnya. Namun, sebelum dia pergi jauh, dia tiba-tiba merasakan gema energi surgawi yang menakutkan di udara. Karena itu, dia diam-diam berbalik untuk melihat Zhou Weiking, yang masih berdiri di sana. Seketika, dia melihat enam kaisar surgawi tertinggi Long Xia dan Duan Tianlang. Menuju Duan Tianlang, dia tidak bisa menentukan apapun. Namun, ketika Long Xia telah menyembuhkan Duan Tianlang dan melepaskan kemampuan penyerapan energi surgawi yang kuat itu, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pembangkit tenaga listrik seperti itu di sisi Zhou Weiking. Dia benar-benar yakin bahwa basis kultifasi pria parubaya yang gendut itu berada pada level yang sama dengan ayah dan pamannya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Pembangkit tenaga listrik seperti itu dapat dihitung dengan jari di seluruh daratan. Melihat betapa hormatnya Zhou Weiking terhadap pria gendut itu, jelas bahwa hubungan mereka tidak biasa. Sangguan Suer memutuskan bahwa dia pasti akan menemukan saudara perempuannya dan menanyakannya tentang hal itu. Feier pasti tahu siapa orang itu. Karena itu, dia menyelinap ke kam tentara. Sayangnya, sebelum dia bisa bertanya pada sangguan Feier, dia telah melihat Zhou Weiking akrab dengan saudara perempuannya dan juga mendengar percakapan mereka. Hal yang paling dikhawatirkan oleh sangguan Suer telah terjadi. Wajahnya memerah saat dia melihat, dan dia tidak bisa membantu tetapi memberikan ham marah. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan aura yang menindas. Tidak berani tinggal lebih lama lagi, dia segera melarikan diri dari kam tentara. Itu juga mengapa Zhou Weiking dan sangguan Feier tidak menemukannya. Sangguan Suer tidak tahu dari mana aura penindas itu berasal, tapi dia telah menggunakan teknik rahasia Heaven's Expansion Palace untuk menyembunyikan auranya. Dia yakin bahwa jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan ditemukan oleh pusat kekuatan Kaisar Langit itu. Meskipun dia percaya diri dengan kekuatannya sendiri, menghadapi pusat kekuatan Kaisar Langit, dia tidak memiliki kesempatan. Apa yang harus dia lakukan? Sangguan Suer masih bingung. Terhadap hubungan saudara perempuannya dan Zhou Weiking, itu benar-benar memusingkannya. Namun, dia juga agak mengerti perasaan adik perempuannya. Zhou Weiking dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai level seperti itu di perbatasan utara, dan kekuatannya sendiri sangat luar biasa. Pasti ada sesuatu tentang dirinya yang menarik adik perempuannya. Kalau tidak, dengan kepribadian kakak kedua, bagaimana dia bisa membiarkan dia memanfaatkannya dengan begitu mudah? Tidak, bagaimanapun juga, dia harus membawa kakak kedua kembali. Zhou Xiaopang itu adalah laki-laki kakak ketiga. Bagaimana dia bisa membiarkan kakak kedua memiliki hubungan yang tidak pantas dengannya? Sangguan Suer telah mengambil keputusan. Namun, dia tahu bahwa tidak mungkin dia menyelinap masuk, karena dia pasti akan ditemukan oleh Pusat Kekuatan Kaisar Langit. Dengan demikian, dia hanya bisa menggunakan saluran yang tepat untuk bertemu dengan Zhou Weiking dan Sangguan Feier. Zhou Weiking, kamu bajingan. Anda tidak hanya menyakiti salah satu adik perempuan saya, Anda bahkan berani memprovokasi adik kedua saya. Dia bahkan memiliki hubungan yang ambigu dengan harimau betina kecil dari gunung salju surgawi itu. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Saat Sangguan Suer memikirkannya, tangannya tanpa sadar mengepal. Terhadap Zhou Weiking, dia dipenuhi dengan rasa jijik yang kuat. Zhou Weiking tidak tahu berapa banyak anggur yang dia minum, tetapi dia ingat bahwa banyak tentara datang untuk bersulang untuknya. Pada saat dia terbangun dari mimpi mabuknya di pagi hari, matahari di luar sudah menyinari tenda, memandikan tubuhnya dengan kehangatan yang hangat dan nyaman. Bagi orang biasa, mabuk pasti hal yang menyakitkan. Namun, untuk pembangkit tenaga listrik seperti Zhou Weiking, itu bukan apa-apa. Lagi pula, fisiknya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dengan fisiknya yang kuat, alkohol sama sekali tidak bisa menyakitinya. Peregangan dengan malas, Zhou Weiking merangkak naik. Meskipun dia tidak bisa melakukan hal buruk dengan Sangguan Feierta di malam, anggurnya sangat nyaman. Bersama dengan para prajurit, berteriak dan berteriak, bersenang-senang dengan semua orang, perasaan itu sangat memuaskan. Melaporkan, Komandan Batalion, Apakah kamu sudah bangun? Tepat pada saat itu, suara mendesak terdengar dari luar tenda. En, masuklah. Zhou Weiking berkata dengan rasa ingin tahu. Tutup tenda diangkat, dan seorang prajurit batalion tanpa tanding bergegas masuk. Komandan Batalion, tolong lihat. Sesuatu telah terjadi, serigala hijau tidak akan berhasil. Apakah tamu? Sikap santai Zhou Weiking menghilang seketika. Apa yang terjadi? Sekarang, saudara-saudara kita semua gusar, dan berhadapan dengan resimen ke-16. Sial, mereka mencari kematian. Zhou Weiking berteriak dengan marah, menyerbu seperti sambaran petir. Apakah mudah baginya untuk melatih para prajurit batalion tanpa tanding ini? Mereka baru saja mendapat sedikit kesuksesan, dan sekarang masalah besar telah terjadi. Tingkat kultivasi serigala hijau sudah mencapai tahap tujuh permata, dan di antara master permata fisik, dia dianggap sebagai salah satu yang terkuat. Bahkan di antara pemimpin perusahaan, dia bisa dianggap sebagai salah satu dari sedikit yang teratas. Kadang-kadang, Zhou Weiking sangat murah hati, tetapi di lain waktu, dia sangat picik. Di matanya, setiap prajurit batalion tanpa tanding adalah saudaranya, dan harapan untuk menghidupkan kembali kerajaannya di masa depan. Perasaan melindungi dirinya sendiri jauh lebih kuat daripada orang lain. Begitu dia mendengar bahwa salah satu saudara laki-lakinya akan dibunuh, bagaimana mungkin dia tidak cemas? Bahkan tanpa bertanya, Zhou Weiking segera merasakan arah dengan kebanyakan orang, dan menyerbu ke arah itu. Seperti yang diharapkan, selain prajurit batalion tanpa tanding yang masih mabuk, setidaknya ada 500 dari mereka yang berkumpul di sana. Suasana tegang dan tegang adalah sesuatu yang bisa dirasakan Zhou Weiking dari jauh. Apa yang sedang terjadi? Biarkan saya lewat. Zhou Weiking berteriak keras. Seketika, para prajurit batalion tanpa tanding di depannya menoleh untuk melihatnya. Kerumunan berpisah, membuka jalan baginya. Zhou Weiking berjalan ke depan dengan cepat, dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan. Pada titik ini, para prajurit batalion tanpa tanding semuanya gusar. Begitu mereka melihat Zhou Weiking, beberapa dari mereka mulai berteriak. Komandan batalion, Anda harus mencari keadilan untuk kami. Resimen ke-16 menggertak kami dengan jumlah mereka. Mereka telah memukuli begitu banyak saudara kami. Itu benar. Komandan batalion, tolong beri perintah. Kami akan membunuh Bajingan itu. Para prajurit batalion tanpa tanding awalnya Bajingan, dan jika mereka tidak bertempur dan menyebabkan masalah sebelumnya, bagaimana mereka bisa dikirim ke batalion Rufian? Meski musuhnya adalah komandan resimen, tak satu pun dari mereka yang takut. Jika bukan karena Wei Feng dan pemimpin perusahaan lainnya menahan mereka, mungkin mereka sudah memulai pemberontakan. Kalian semua, diam. Saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Zhou Weiking berteriak dengan marah. Seketika, para prajurit batalion tanpa tanding menjadi tenang. Di batalion tanpa tanding, Zhou Weiking memiliki otoritas mutlak. Itu bukan hanya karena manfaatnya, tetapi juga karena kekuatan pribadinya. Di medan perang, dia selalu memimpin serangan, selalu menghadapi musuh terkuat. Meskipun prajurit batalion tanpa tanding tidak memiliki kepribadian yang baik, mereka sangat menghormati komandan batalion mereka ini. Zhou Weiking mengambil beberapa langkah ke depan, dan Wei Feng segera melangkah maju untuk menyambutnya. Begitu dia melihat Zhou Weiking, dia menghela nafas lega dan berkata, Komandan batalion, kamu akhirnya sampai di sini. Jika kamu datang lebih lambat, sesuatu yang besar akan terjadi. Zhou Weiking berjalan ke depan dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Wakil Komandan Wei, apa yang terjadi? Dia berbalik untuk melihat prajurit batalion tanpa tanding. Mereka semua masih berbau alkohol, tapi semuanya sangat marah. Banyak dari mereka memiliki senjata di tangan mereka, seolah siap membunuh kapan saja. Di sisi lain, ekspresi Shen Bu juga sangat tidak ramah. Di belakangnya, kesepuluh komandan batalion dari resimen ke-16 hadir, dan bulu di kepala mereka membuktikan identitas mereka. Di belakang mereka, setidaknya ada 500 orang, kemungkinan besar pengawal pribadi Shen Bu dan beberapa elit dari resimen ke-16. Wei Feng berdiri di samping Zhou Weiking dan berkata dengan suara rendah, tadi malam, kami membuang sampah ke resimen ke-16, dan mereka baru mengetahuinya pagi ini. Begitu mereka melakukannya, mereka datang untuk mencari masalah dengan kami. Selanjutnya, yang datang adalah prajurit kavaleri berat yang telah kami urus sebelumnya, dan mereka mulai bertempur. Saudara-saudara kami mematuhi perintah Anda, dan begitu mereka datang ke wilayah kami, kami menghajar mereka. Kami melukai beberapa dari mereka. Namun, mereka masih memiliki akal sehat, dan menahan diri, jadi seharusnya tidak ada luka serius. Setelah itu, beberapa komandan batalion mereka membawa anak buahnya dan datang untuk membalas dendam. Sebagian besar saudara di pihak kami sedang mabuk, jadi kedua belah pihak mulai berkelahi. Saya selangkah terlambat, dan serigala hijau terluka parah. Saya takut. Zhou Weiking segera melihat serigala hijau tergeletak di samping, di ambang kematian. Dadanya jelas ambruk, dan darah mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Melihat itu, Zhou Weiking merasakan aliran darah panas ke otaknya, dan napasnya menjadi tidak teratur. Zhou Weiking, lebih baik kamu memberiku penjelasan hari ini, jika tidak, kami akan membawa masalah ini ke pengadilan militer. Begitu Senbu melihat Zhou Weiking tiba, dia langsung meneriakinya dengan marah. Meskipun Wei Feng mengatakannya dengan santai, sebenarnya, resimen ke-16 telah mengirim dua kompi kavaleri berat. Meskipun mereka tidak lengkap, mereka percaya diri dengan kekuatan masing-masing, dan datang untuk mencari masalah. Sayangnya, siapa yang tahu bahwa para prajurit batalion tanpa tanding ini semuanya dilatih oleh Sang Guan Feier. Segera setelah kedua belah pihak mulai bertempur, orang-orang yang dirugikan bukanlah prajurit batalion tanpa tanding. Kedua prajurit kompi kavaleri berat semuanya dipukul mundur, dengan sekitar sepertiga dari mereka menderita patah tulang. Resimen ke-16 belum pernah menderita kerugian seperti itu sebelumnya, dan beberapa komandan batalion dengan cepat mengirim seseorang untuk memberi tahu Sen Bu saat mereka membawa orang-orang mereka. Namun, mereka tidak berhasil mendapatkan keuntungan sama sekali. Bajingan dari batalion tanpa tanding ini terlalu ganas, bertarung seolah-olah mereka tidak peduli dengan hidup mereka. Meskipun Serigala Hijau terluka parah, dia juga telah mematahkan lengan dua komandan batalionnya. Jika bukan karena fakta bahwa pemimpin kompi lain dari batalion tanpa tanding datang terlambat, hasilnya mungkin berbeda. Untungnya, Sen Bu dan Wei Feng tiba hampir bersamaan, hampir tidak bisa menstabilkan situasi. Terima kasih.